Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episode 053 Kutukan dari Liang Kubur Satu perempuan tua berwajah setan itu memacu kuda penarik gerobak sekencang-kencangnya Walau gerobak telah meluncur cepat namun tangan kanannya terus saja mencambuki punggung kuda coklat Dari mulutnya tiada henti terdengar kata-kata makian Murid tak berguna Memberi malu guru Sialan Kau akan terima hukuman Kau akan terima hukuman Jangan salahkan aku si jelek wiku ambar ini berlaku kejam Diberi madu minta racun Kau akan rasakan hukumanku murid tolol Kau mencoreng membukaku di dunia perselatan dengan lumpur comberan Lalu perempuan tua itu mencambuk lagi punggung kuda coklat hingga binatang itu berlari seperti kesetanan Sambil memacu kuda gerobak sepasang mata perempuan tua itu memandang kian kemari Yang dicarinya ialah sebuah pohon besar Tempat di mana dia akan melaksanakan niatnya Pohon besar Pohon celaka Mengapa tidak juga ku temui kembali perempuan bernama wiku ambar itu memaki Cambuk di tangan kanannya berkelebat lagi Kuda coklat meringki keras Di atas gerobak yang terbuka itu tampak menggeletak sesosok tubuh berpakaian biru gelap Dia ternyata adalah seorang gadis berwajah cantik berkulit kuning langsat Melihat keadaannya yang tidak mampu bergerak maupun bersuara jelas Sengdara berada dalam keadaan tertotok Dan yang menotok adalah perempuan tua itu Yang bukan lain adalah gurunya sendiri Gerobak memasuki jalan yang meniku Wiku ambar terus mengebrak kuda coklat hingga gerobak ini hampir terbalik ketika memblok Di balik tikungan jalan membentang lurus dan di kiri kanan jalan tampak tumbuh pohon-pohon besar Wiku ambar menyeringai Dia mencari pohon yang paling besar dan paling tinggi lalu tarik tali ke tang kuda kuat-kuat Memaksa binatang itu hentikan larinya dengan mendadak Roda-roda kereta mengeluarkan bunyi mendengit keras Meninggalkan jejak panjang dan dalam di tanah jalanan Debu dan pasir berterbangan ke udara Kuda coklat meringkik keras lalu tertegak diam dengan kepala merunduk ke bawah Perempuan tua kembali menyeringai Dia melirik ke arah sosok tubuh muridnya lalu mendengak seraya berkata Pohon hukuman sudah kutemukan Hukuman harus dilaksanakan Biar hapus coreng memalukan di muka tua ini lalu Wiku ambar mengambil segulung tali dari atas lantai gerobak Salah satu ujung tali ini dicantolik kaitan besi Perempuan ini pegang bagian tali satu tombak di bawah kaitan lalu memutar-mutarnya beberapa kali hingga tali dan kaitan itu mengeluarkan suara menderu keras Huah Wiku ambar berteriak dan lemparkan tali ke atas Kaitan besi melesat tinggi dan akhirnya mengait di cabang pohon paling atas Lebih baik kutin jauh dulu ke atas sana berkata Wiku ambar dalam hati Lalu dengan gerakan enteng dan kera yang aneh Perempuan tua ini memanjat tali menuju ke atas pohon Sampai di atas dia meneliti keadaan pohon itu Memperhatikan ke bawah dan memandang berkeliling Aku tak salah pilih Ini memang tempat yang cocok untuk menghukum anak itu Lalu dengan cepat Wiku ambar meluncur turun Sampal di atas gerobak perempuan tua ini segera panggul tubuh muridnya di bahu kiri Dia pergunakan ujung tali untuk mengikat tubuh seng darah ke tubuhnya Lalu seperti tadi meski kini dia memanggul beban yang berat Wiku ambar enak saja memanjat tali naik ke atas pohon Sosok tubuh muridnya dibaringkan menelungkup di atas cabang besar Ini bukan satu pekerjaan mudah membaringkan tubuh yang kaku di atas cabang pohon yang begitu tinggi Tapi gerakan Wiku ambar cekatan sekali Dalam waktu singkat dia sudah membaringkan tubuh darah berpakaian biru itu menelungkup di atas cabang Lalu dari saku besar pakaiannya Wiku ambar keluarkan segulung tali halus yang lebih pantas Disebut benang berwarna putih berkelau-kilau seolah dibuat dari sutra Dengan benang itu diikatkannya tubuh muridnya pada cabang pohon hingga sekalipun ada badal melanda Tubuh itu tak akan jatuh ke bawah Setelah mengikat tubuh muridnya dengan benang aneh itu Wiku ambar keluarkan lagi sebuah benda dari dalam saku besar Benda ini diletakannya pada cabang pohon yang berada tepat di bawah cabang di mana sang murid terbujur menelungkup Ternyata benda itu adalah seekor burung merpati hutan berwarna kelabu Binatang ini bertengger di atas cabang pohon tanpa bergerak ataupun keluarkan suara Wiku ambar tertawa lebar sambil usap-usap kedua tangannya Hukuman sudah dilaksanakan Sebelum pergi aku ingin dengar apa yang akan kau ucapkan Mungkin juga kau kini berubah pikiran setelah berucap begitu Wiku ambar lepaskan totokan di leher muridnya untuk membuka jalan suara Tapi sang murid hanya diam dan memandang saja pada gurunya tak mau membuka mulut mengatakan apa-apa Cempaka, apakah kau masih tetap pada jalan pikiranmu semula? Atau sekarang mau merubahnya yang ditanya tetap diam saja? Benar-benar murid tak tahu diri Apa yang aku lakukan adalah untuk kebaikan masa depanmu sendiri Mengapa kau menolaknya? Mengapa kau lebih tega mencoreng membuka memerimalu diriku? Mengapa kau lebih suka menerima hukuman seperti ini? Ini gadis bernama Cempaka itu masih diam Hanya sepasang matanya saja yang memandang tak berkesip pada wajah tua menyeramkan itu Cempaka, kau tidak tuli dan jalan suaramu sudah kubuka Ayo buka mulutmu jawab pertanyaan kuiku ambar jadi tak sabaran lalu membentak Bibir sang murid tampak bergerak Akhirnya terdengar juga suaranya berkata Jadi karena aku mempunyau pendapat dan jalan pikiran yang berbeda Maka guru tega menghukumku seperti ini Murid bodoh Ini bukan cuma perbedaan pendapat dan jalan pikiran Tapi kau telah mencoreng malu besar ke mukaku Kau telah mengguyur diriku dengan air comberan Semua orang di dunia persilatan mentertawaiku Dan terutama sekali aku benar-benar tak punya muka dan harga diri lagi terhadap sahabatku Ronggo Gampito serta muridnya yang bernama Jatayu itu guru Hampir 20 tahun aku menerima kebaikan darimu Sebagai murid aku telah mengabdikan diri sebaik yang bisa kulakukan Namun bagi masa depanku, aku tak ingin seorang pun yang menentukan Termasuk guru Kalaupun kedua orang tuaku masih hidup Aku akan melakukan hal yang sama seandainya mereka memaksakan kehendak Murid tidak membatas guna Jadi kau tetap pada pendirianmu Hah? Tidak mau merubah? Bahkan tidak mau memandang sebesar matlah terhadapku Guru, selama hayat di kandung badan aku tetap menghormati guru Hanya saja untuk urusan yang satu itu aku tidak dapat memenuhinya wiku ambar gerakan tangan kirinya Berat Cabang pohon di sebelah kiri patah dan jatuh ke bawah kena hantaman tangan perempuan tua itu yang tak dapat lagi mengendalikan amarahnya Kau dengar baik-baik cempaka Mulal detik ini hukuman jatuh atas dirimu Jika kau tidak mau merubahnya maka kau akan menemul ajal secara perlahan-lahan di atas pohon ini Namun aku masih memberikan satu kesempatan terakhir Jika kelak pikiranmu berubah maka pergunakan mulutmu untuk meniup burung merpati yang bertengger di bawahmu Begitu burung itu merasakan tiupanmu, dia akan terbang ke tempat kediamanku Jika aku melihat burung ini muncul, itu pertanda bahwa kau bersedia memenuhi permintaanmu Maka aku akan datang kemari untuk membebaskanmu Habis berkata begitu wiku ambar totok kembali jalan darah di leher muridnya Tapi dia juga menekan salah satu bagian tengkuk gadis itu Sebelum pergi dia berkata lagi, aku masih mengharapkan kau akan berubah pikiran Mulutmu memang tak bisa bicara atau bersuara Tapi kau bisa meniup Nah, tiuplah merpati itu setelah menatap wajah muridnya sesaat Wiku ambar meluncur turun dengan tali Lalu tali itu digulungnya, dicampakan ke atas gerobak Kuah wiku ambar berseru Cambuk di tangan kanannya berkelebat tiga kali Kuda penarik gerobak menghambur ke depan dua kesunyian malam dirobek oleh berbagai suara yang menakutkan Mulai dari suara burung hantu sampai pada suara mendesis di antara semak melukar Lalu suara menggereng dan sesekali ada lolongan anjing hutan di kejauhan Cempaka mendengar semua suara-suara itu sepanjang malam Sebagai seorang yang telah mendapat gemblengan ilmu silat luar dalam semua itu tidak mendatangkan rasa takut dalam dirinya Hanya dinginnya udara malam, apalagi menjelang pagi membuat gerahamnya bergemeletukan Untuk memperkuat daya tahan terhadap udara dingin, gadis itu atur jalan nafas, kerahkan tenaga dalam yang disertai pengaturan jalan darah Seng Dara tahu kalau dia tidak akan merubah pikirannya Bahwa dia tidak akan memenuhi permintaan burunya Karena itu dia sadar pula bahwa dia akan menemul kematian dalam keadaan terikat di atas cabang pohon itu Ajalnya akan sampai entah kapan tetapi pasti Kecuali jika ada yang menolongnya Tapi siapa yang tahu kalau dia berada di atas pohon tinggi itu Dari bawah, kerimbunan daun-daun pohon membuat orang tak mungkin melihatnya Menjelang matahari terbit dia mendengar banyak sekali suara kicau burung Suara-suara yang menakutkan malam tadi lenyap tiada bekas Memandang ke bawah cempaka melihat burung merpati kebuang itu masih tetap bertengger di tempatnya semula Tidak bergerak tidak bersuara seolah-olah sebuah batu saja Merpati aneh, kata cempaka dalam hati Makin terang hari, cempaka merasa tubuhnya bertambah hangat Namun bagaimanapun juga terbaring menelungkuk dan terikat Seperti itu merupakan satu siksaan yang tak dapat dibayangkan Dunia penuh keanehan Bagaimana mungkin hubungan antara guru dan murid yang berjalan selama 20 tahun Tiba-tiba saja berubah menjadi satu malapetaka hanya karena aku tidak bersedia memenuhi permintaan guru membatin cempaka Dan aku akan menemulajal dalam keanehan itu, katanya lagi dalam hati Menjelang tengah hari Sengdara mulai merasa haus dan lapar Untuk menghilangkan siksaan haus serta lapar yang mulai menyerang itu cempaka pejamkan kedua matanya Tutup jalan pendengaran atau jalan nafas dan mulai bersamadi Dia tidak menyadari ketika siang berubah menjadi sore dan sore disusul oleh malam Ini adalah malam kedua gadis itu terikat di atas cabang pohon dengan segala penderitaannya Pagi kembali muncul dan siang datang merayap Semakin siang semakin sulit bagi cempaka untuk berusaha bersama di sehusuk mungkin Perlahan-lahan dibukanya kedua matanya Yang pertama kali dilihatnya adalah burung merpati kehuang itu Masih tetap di tempatnya semula, sedikit pun tidak berpindah Binatang itu seolah dipantek ke cabang pohon Tapi bagaimana mungkin dia tetap di sana tanpa ingin mencari makan atau air? Lalu telinga cempaka menangkap suara gaduh di udara Dia berusaha memutar kedua bola matanya Ternyata serombongan buruk gagak hitam tampak berputar-putar di udara Siang kemarin cempaka juga telah melihat rombongan burung-burung nazar itu terbang ke atas pohon Kini mereka muncul kembali Mereka agaknya sudah siap menunggu mayatku Atau mungkin berniat segera menggasak tubuhku hidup-hidup begini pikir cempaka dalam hati Tengkuknya terasa dingin Dan untuk pertama kalinya gadis ini merasakan sekujur auratnya menjadi sangat letih Di udara burung-burung nazar itu masih terus terbang berputar-putar beberapa kali lalu akhirnya melayang lenyap ke arah timur Cempaka merasa lega sedikit Namun tiba-tiba telinganya menangkap suara derap kaki kuda di kejauhan Makin dekat dan akhirnya dia melihat siapa yang datang dari arah tikungan jalan Ada dua ekor kuda mendatangi Di sebelah depan ditunggang oleh seorang pemuda berpakaian merah Keningnya diikat dengan kain juga berwarna merah Wajahnya ditumbuhi berwok yang sengaja dicukur tipis dan rapi Pemuda ini memiliki sepasang metal besar, berkilat dan pandangannya dingin tapi tajam Di belakang binatang tunggangan pemuda berbaju merah ada kuda kedua Penunggangnya seorang kakek berpakaian putih yang tergeletak melintang di atas pinggang kuda Orang tua ini berada dalam keadaan tertotok baik aurat maupun jalan suaranya Dagunya sebelah kiri nampak memar bekas pukulan benda keras Matanya sebelah kanan bengkak merah dan kebiruan di bagian rongganya Metus satu ini hampir tertutup Meskipun sudah tua tetapi orang ini memiliki tubuh tegap gempa Otot dan urat-urat di lengan dan betisnya tampak menonjol Sambil menunggang kuda, pemuda baju merah selalu memandang ke kiri dan ke kanan Seolah-olah mencari sesuatu Tak berapa jauh dari pohon besar di mana cempaka terikat dia hentikan kudanya Memandang berkeliling lalu mengangguk beberapa kali Ini tempatnya yang paling cocok katanya dalam hati Lalu dia berpaling pada orang tua yang menggelepak di atas kuda di belakangnya dan berkata Tempat yang paling cocok untukmu sudah kutemukan kita likumba Sekarang terserah padamu apa memang mau mati atau ingin panjang umur Setelah berkata begitu si pemuda keluarkan suara sultan keras Dari kelokan jalan cempaka melihat muncul dua penunggang kuda Keduanya berpakalan hitam yang sudah lusuh dan banyak robek Kelihatannya mereka adalah orang-orang desa yang biasa bekerja keras Yang satu membawa pacul, satunya lagi membawa alat berbentuk sekup Pemuda baju merah menunjuk ke arah kerapatan petohonan besar Di mana salah satu di antaranya adalah pohon tempat cempaka berada Dua tombak di belakang pohon paling besar sana Gali si baju merah memerintah pada dua orang lekaki berpakalan hitam Tidak perlu lobang besar, tapi harus cukup dalam sampai sebatas leher Dua orang di atas kuda yang barusan saja turun sama-sama berpaling pada si baju merah Satu di antara mereka bertanya, sebatas leher Maksud Raden sebatas leher apa? Sebatas leher siapa? Jangan banyak bertanya Tugasmu hanya menggali Untuk itu kalian ku bayar Gali saja, aku akan memberitahu jika sudah cukup dalam dua tukang gali Tak berani berkata apa-apa lagi Mereka mengerling sekilas pada sosok tubuh orang tua yang tergeletak di atas punggung kuda Lalu keduanya melangkah ke arah yang tadi ditunjuk si pemuda dan mulai menggali Sambil menggali salah seorang dari mereka berbisik Setahuku orang tua berbaju putih itu tidak mati Hanya bingsan Apakah lobang ini digali untuk menguburnya? Tanda tanya ku rasa memang iya Aku punya firasat tidak enak Kalaupun dia sudah mati mengapa bukan kubur biasa yang harus kita buat Bisik-bisik itu rupanya sempat terdengar oleh pemuda berpakaian merah Dia segera mendatangi dan membentak Apalagi yang kalian bicarakan berbisik-bisik Tugas kalian bekerja gali lobang Bukan ngobrol maafkan kami Raden Lobang segera siap jawab orang yang memegang sekup Kerja saja jangan banyak mulut bentak pemuda itu Dua pekerja meneruskan menggali tanpa berani bicara atau berbisik satu sama lainnya Tak lama kemudian lobang dengan ukuran yang diminta itu selesai Bentuknya agak bulat seukuran tubuh manusia Tingginya sekitar 1,5 tombak yaitu sekira ketinggian leher manusia Cukup pemuda baju merah berseru Sekarang kalian berdua minggir dulu Pemuda itu turun dari kuda Ditariknya tubuh orang tua yang menggeletak di atas punggung kuda lalu dipanggulnya Dia melangkah menuju lobang Di tepi lobang dia membungku Tidak susah baginya untuk memasukkan kedua kaki orang tua itu ke dalam lobang Lalu perlahan-lahan tubuh tua itu diluncurkannya ke dalam lobang Lungcuran tubuh terhenti begitu kedua kaki menyentuh dasar lobang dan tubuh orang tua itu tertanam tepat sebatas leher Kepala yang menyambul dari atas lobang itu tidak bergerak Sepasang matu yang melotot juga tidak berkesit Timbun pemuda baju merah memerintah pada dua orang yang barusan menggali lobang itu Dua orang itu tampak ragu-ragu Keparat Kalian tidak mendengar perintahku mentak pemuda baju merah Raden Orang tua itu, orang tua itu kenapa hardik si pemuda lalu pelak Satu tampara dilayangkannya ke muka orang yang tadi membuka mulut hingga bibirnya luka dan berdarah Sakit dan takut orang ini akhirnya pergunakan paculnya untuk menimbunkan tanah ke lobang di mana orang tua berbaju putih itu berada Kawannya segera pula angkat sekopnya membantu Dalam waktu singkat tanah sudah menimbun sosok tubuh si orang tua Dengan kedua kakinya pemuda tadi menginjak-injak nimbunan tanah agak lebih keras Tugas kalian selesai Sekarang akan ku berikan bayarannya pemuda itu berkata dan mengeruk saku pakaiannya Dari saku itu dikeluarkannya sebuah kantong kain yang dari derinya yang terdengar jelas berisi uang Kantong itu diulurkannya pada orang yang memegang pacul Yang diulurkan maju beberapa langkah untuk menerimanya Namun sebelum sempat tangannya menyentuh kantong uang itu Tangan kanan pemuda baju biru tiba-tiba melesat ke kepalanya Praat Kepala itu langsung rengkah Orangnya berteriak keras lalu roboh Paculnya tercampak ke tanah Raden Kau teriak pekerja yang memegang sekop dengan muka pucat saking terkejut dan tak percayanya melihat kematian temannya seperti itu Ketika pemuda itu melangkah mendatanginya serta merta dia membalikan tubuh ketakutan dan lari sekencang-kencangnya dari tempat itu Si baju merah tertawa bergelak Dia mengambil pacul yang tercampak di tanah Benda ini diputarnya dua kali lalu dilemparkannya ke arah orang yang lari Terdengar satu peki kematian Orang penggali lobang itu tampak tersungkur di tanah Kedua kakinya melejang-lejang beberapa kali lalu diam Dia mati dengan pacul menancap dan hampir memutus lehernya Dengan cepat pemuda baju merah menaikkan mayat dua pekerja itu ke atas kuda Masing-masing lalu mengebrak binatang itu hingga keduanya lari tinggalkan tempat itu Tiga setelah dua ekor kuda yang membawa dua mayat Penggali lobang itu lenyap di kejauhan Sambil mengusap-usap berwoknya pemuda tadi melangkah menuju lobang lalu berjongkok dekat tubuh yang ditanam Dua jari tangannya ditusukan ke salah satu bagian leher Kepala si orang tua masih tetap kaku tak bisa bergerak Tak sepasang matanya kini kelihatan bergerak dan jalan suaranya yang tadi dibikin gagu kini terbuka Sepasang mati itu menatap penuh kebendan pada pemuda yang berjongkok di hadapannya Kalimundu murid laknat Kenapa kau melakukannya tanggung-tanggung? Kenapa tidak segera kau bunuh saja diriku kepala yang ditanam itu mendamprat? Yang didamprat keluarkan suara tertawa mengejek Justru sebagai murid aku masih berbaik hati memberikan kesempatan terakhir padamu tali kumba Siapa tahu kau mau menunjukkan di mana barang yang aku inginkan Lantas nyawamu akan kuampuni Kau akan ku keluarkan dari lobang maut yang jadi liang kuburmu ini Dan kau akan bisa menikmati hidup di dunia ini beberapa belas tahun lagi Orang tua yang dipanggil dengan nama tali kumba itu menyeringai lalu berkata Dekatkan mukamu padaku Akanku beritahu di mana kitab ilmu silat empat penjuru angin itu berada bagus Itu belum terlambat guruku uja Kalimundu lalu membungkuk dan dekatkan mukanya ke dekat mukasi orang tua Cuh! Bukan keterangan yang didapat oleh pemuda baju merah itu tapi semburan rudah Tua bangka keparat maki Kalimundu Tangan kanannya dihantamkan menjotos Kalau sebelumnya matuk kanan sang guru yang telah dihantamnya hingga bengkak besar Kini matuk kiri orang tua itu yang jadi korban Matuk itu langsung bengkak merah dan keluarkan darah Walau rasa sakit dan kemarahan dalam dirinya bukan alang kepalang Tapi orang tua bernama tali kumba itu tampak menyeringai bahkan berkata mengejak Manusia pengecut Kau hanya berani memukul, menjotos tapi tak berani langsung membunuhku Pengecut kau akan mampus tali kumba Akan mampus Tak usah mengemis memintanya padaku Siksaan seperti di neraka akan kau alami sebelum ajamu sampai Kecuali Kalimundu sekeludah yang menempel di mukanya lalu meneruskan kata-katanya Kecuali jika kau mau memberitahu di mana kitab itu Kasimpan sang guru tertawa Manusia jahat tapi tolol Apapun yang kau lakukan terhadap diriku Jangan harap aku bakal memberitahu di mana buku itu baik Akan kita lihat Kalimundu keluarkan sebuah pisau kecil Dan acungkan senjata itu di depan mati tali kumba Pisau sekecil itu sulit untuk menggorok batang leherku kembali mengejek si orang tua Siapa bilang aku akan menggorok batang lehermu tua bangka keparat Aku bilang kau akan mati secara perlahan Tersiksa dulu baru mampus tua bangka seperti ku tak pernah takut mati Aku akan mati tetapi rohku akan gentayangan Membayangi ke mana kau pergi Ha, ha, ha roh busukmu akan ku kirim ke neraka Ha, 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 ha orang tua itu balas tertawa Murid sesat Empat tahun cukup lama untuk mewariskan sebagian dari ilmu kepandaianku Tapi kau tidak sabar Kau serakah seperti ayahmu Kau menginginkan kitab itu padahal enam tahun di muka semua isinya sudah kuwariskan penuh padamu Kau serakah seperti ayahmu bangsa Jangan sebut-sebut ayahku teriak kali mundu Lalu tangan kanannya yang memegang pisau kecil bergerak Sereet Pipi kanan tali kumba robek besar di toreh pisau kecil itu Darah langsung mengucur empat kepala yang berlumuran darah itu tampak menggeletar Pelipis kiri kanan bergerak cepat Tandaki tali kumba tengah menahan sakit dan juga amarah Di atas pohon tinggi, cempaka yang menyaksikan kejadian itu menyumpah habis-habisan Manusia biadab Laknat terkutuk Memperlakukan guru sendiri seperti itu Jahanam tanda seru dia diam sesaat lalu merenung Gurunya sendiri yaitu Iku Amr semula dianggapnya sebagai manusia yang kejam Ternyata kini dia melihat adanya manusia yang seribu lebih kejam dari gurunya itu Di udara terdengar suara berkesiuran sayap-sayap yang mengepak Pemuda bernama Kalimundu menyongat lalu menyeringai Tua bangka tali kumba desisnya Buka matamu lebar-lebar Lihat apa yang beterbangan di atas sana Ha, ha, ha di tempatnya terikat cempaka yang mendengar kata-kata Kalimundu itu memandang ke alas Dia melihat burung-burung nazar pemakan mayat beterbangan berputar-putar Beberapa di antaranya mengeluarkan suara keras Sesaat cempaka berpikir-pikir apa maksud Kalimundu menyuruh gurunya membuka mata Meihat ke atas tiba-tiba saja gadis murid wiku ambar itu dapat menerka Jahanam terkutuk Benar-benar jahat diadap teriak cempaka dalam hati Di bawah sana kita likumbe terdengar menyahuti Aku tak perlu melihat ke atas Aku tahu di atas sana tengah beterbangan burung-burung pemakan mayat bagus Kau cerdik tali kumba Berarti kini kau tahu kematian bagaimana yang bakal kau hadapi Ha, ha, ha Kau kira aku takut Kalimundu ujar orang tua yang tubuhnya ditanam sebatas leher itu sedang mukanya berlumurah darah Mungkin kau hanya berpura-pura tali kumba Banyak memang orang yang tidak takut menghadapi kematian Asal saja kematian itu wajar Tapi maut yang bakal kau hadapi sungguh mengerikan Burung-burung nazar itu sudah mencium bau darahmu Sebentar lagi mereka akan menukik turun mendatangi tempat ini Mematuki kulit kepalamu, mencongkel kedua matamu, melahap hidung, telinga dan pipimu Lalu jika tak ada lagi daging kepalamu yang bisa mereka santap Burung-burung nazar itu akan mematuki tempurung kepalamu, mencongkel letakmu Kau al, an menderita sejuta kesakitan lalu mampus perlahan-lahan Kecuali Tentu saja masih ada kecualinya tali kumba Katakan di mana kitab silat iluka sembunyikan Kalimundu saat ini kau tidak lagi berhadapan dengan tali kumba Tapi dengan roh yang siap mengutukmu Manusia anjing berhati iblis Dengar baik-baik Dari liang kubur tempat kau menanam tubuhku ini kutuku akan menimpa darimu Mulai saat ini bencana dan malapetaka akan menjadi bagianmu Kau akan hidup dalam malapetaka sampai akhirnya mampus dalam malapetaka Tuhan akan mendengarkan permintaan orang yang teraniaya Kalau begitu kenapa tidak minta tolong saja pada Tuhanmu agar membebaskan dirimu dari malapetaka saat ini Ha 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 Kalimundu kau telah menganiaya diriku Kini kau menghina nama Tuhan Kutukanku dan kutukan Tuhanmu akan jadi satu menghancurkan hidupmu Kentut busuk teriak Kalimundu lalu bangkit berdiri Kaki kanannya diletakannya di atas kepala gurunya Lalu dengan tumitnya didorongnya kepala itu keras-keras Kau telah memilih kematianmu sendiri tali kumba Kau boleh menyimpan rahasia tapi aku pasti akan mendapatkan kitab ilmu Silat itu habis berkata begitu Kalimundu melangkah ke tempat kudanya menunggu Naik ke punggung binatang ini dan tinggalkan tempat itu menuju ke selatan Di udara burung-burung nazar terbang semakin rendah dan suara mereka bertambah bising Salah seekor dari mereka keluarkan suara aneh dan keras lalu menukik ke bawah Puluhan kawannya mengikuti Di lain saat cempaka yang ada di atas pohon melihat bagaimana puluhan burung pemakan mayat itu Tahu-tahu sudah ada di bawah sana dan mulai mematuk serta menggerogoti kepala kitali kumba orang tua yang malang itu Cempaka pejamkan kedua matanya Tak berani menyaksikan apa yang terjadi Perutnya yang kosong lapar mendadak terasa mual Dia seperti hendak muntah Tapi tak ada yang keluar dari mulutnya selain desau nafas Akhirnya gadis ini pingsan di tempatnya terikat lima rumah kayu itu terletak di puncak bukit di tenggara samigatuh tak berapa jauh dari aliran Kali Progo Inilah tempat kediaman kita likumba Kesinilah Kali Mundu memacu kudanya Terakhir kali dia berada di situ adalah sekitar satu bulan yang lalu Tapi saat itu dia belum berani mengatakan niatnya untuk meminta kitab ilmu silat empat penjuru aneh itu Baru sekitar satu minggu lalu dia mengemukakan hasretnya itu pada sang guru Namun permintaannya ditolak Kitali kumba meminta agar dia terus bersabar belajar dan melatih riri sampai enam tahun di muka Karena itu berarti sama saja dengan dia telah memiliki serta mewarisi seluruh isi kitab silat yang memang termasuk alamka dalam dunia persilatan itu Hanya saja Kali Mundu merasa tidak sabar malah memasang niat jahat dalam hatinya Di suatu tempat, dengan segala kelicikannya dia berhasil melumpuhkan sang guru dengan jalan minotok Dalam keadaan tak berdaya tali kumba dipaksanya untuk memberi tahu di mana kitab silat itu berada Ketika sang guru menolak maka dihajarnya orang tua itu Seperti diceritakan sebelumnya tali kumba kemudian dibawa ke suatu tempat dan dikubur hidup-hidup Melewati jalan yang cukup sulit akhirnya Kali Mundu sampai di puncak bukit Alangkah terkejutnya pemuda baju merah ini ketika mendapatkan rumah kediaman gurunya berada dalam keadaan hancur berantakan Pintu dan jendela bertanggalan Dinding dan atap ambrol Bagian dalamnya porak-poranda Kasur tipis ketiduan gurunya jelas bekas ditore orang Apa yang terjadi? Jangan-jangan aku kedahuluan membatin Kali Mundu lalu melompat turun dari kuda dan memeriksa reruntuhan rumah itu dengan seksama Reruntuhan dinding dan atap ditelitinya Dia juga menggali beberapa bagian dari lantai tanah Tapi dia tidak menemukan apa yang dicarinya Celaka Jangan-jangan aku memang sudah didahului orang Kali Mundu meninju-ninju telapak tangan kirinya dengan tangan kanan seraya memandang berkeliling Saat itulah tiga bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu tiga manusia bertubuh sama-sama kurus dan sama-sama jangkung telah berada di hadapan pemuda berpakaian merah itu Masing-masing mereka membekal sebilah golok panjang sedang lengan serta pergelangan kaki memakai gelang bahar besar Ketiganya menyeringal dan kelihatanlah barisan gigi-gigi mereka yang besar-besar berwarna aneh, yaitu biru Kali Mundu perhatikan tiga pendatang ini dengan cepat Dari ciri-ciri mereka dia segera tahu tengah berhadapan dengan siapa dirinya saat itu Sambil mengusap berwoknya Kali Mundu berkata Hmm, kalian pastilah tiga iblis bergigi biru tepat sekali sahabat mudaku Matamu tak salah lihat, mulutmu tak salah mengucap Kami memang tiga iblis bergigi biru dari Muara Kaliporong Kami pendatang baru dalam dunia persilatan Tapi sembilan tokoh silat sudah kami bunuh Dua perguruan silat dan satu pesantren sudah kami hancurkan Bahkan serombongan pasukan dari kota raja yang coba menghadang kami di hutan dadali pulang ke kota raja tinggal nama belaka Ku rasa cukup sekian dulu keteranganku Hik, hai, hai tanda seru yang barusan angkat bicara adalah si kurus jangkung yang tegak diapit oleh kedua kawannya Kali Mundu mengangguk-angguk Dia sudah maklum kalau kemunculan tiga manusia berpakaian serbah hitam ini tidak membawa maksud baik Namun dia tak dapat menduga apa tujuan kemunculan mereka sebenarnya Maka pemuda itu pun bertanya Jauh-jauh datang kemari tentu kalian membawa maksud tertentu Atau mungkin hanya kebetulan lewat di sini hingga ini adalah pertemuan yang tidak disengaja Orang yang di tengah berpaling pada kawannya yang tegak di samping kiri Silahkan kau yang menjawab katanya pula Si teman menyeringai dulu baru membuka mulut Jauh berjalan banyak dilihat Membekal maksud tentu ada makrifat Kami tidak hanya kebetulan lewat di sini Dan pertemuan ini bukan sesuatu yang tidak disengaja Sejak pagi buta tadi kami bertiga telah menunggumu di puncak bukit ini Begitu ujar kali mundu Otaknya bekerja cepat Dia berpaling sebentar ke arah runtuhan rumah gurunya lalu berkata Kalau begitu kalian bertigalah yang telah memporak-porandakan rumah guruku Dan kelihatannya kalian bukan hanya sekedar menghancurkan Kalian mencari sesuatu tiga orang jangkung kurus itu Sama-sama keluarkan suara tertawa bergelak Membuat kali mundu terpaksa menahan rasa jengkelnya Setelah kau menganiaya dan membunuh kita Likumba, apakah kau masih pantas menyebut orang tua itu sebagai gurumu? Ha, ha, hal lelaki yang di tengah berkata lalu tertawa yang ditimpali oleh dua kawannya Kurang ajar maki kali mundu dalam hati Tiga keparat itu rupanya tahu apa yang aku lakukan setelah diam Sesaat dia berkata dengan ada gram Apapun yang terjadi antara aku dan kita Likumba bukan urusan kalian itu memang betul Menyahuti lelaki di ujung kiri Tapi kami kemari membawa urusan sendiri Kami yakin kau bisa membantu Bukan begitu teman-teman dua lelaki lainnya sama mengiakan lalu menyeringai memandang pada kali mundu Dengar, aku tidak punya waktu banyak Lekas katakan apa keperluan kalian Kata kali mundu pula Kami datang untuk meminta kita pilmu silat empat penjuru angin Jawab si jangkung di sebelah tengah dengan suara tegas dan tandas Terkejutlah kali mundu mendengar ucapan itu Tapi dia cepat merubah air mukanya Sambil menggeleng dan tertawa lebar dia berkata Rupanya kehebatan kitab pelangka itu telah tersebar kemana-mana Tidak ku sesalkan kalian sengaja mencarinya Yang ku sesalkan ialah kitab itu tak ada padaku Jangan dusa kami telah membongkar dan memeriksa pondok kediaman kita Likumba Buku itu tak ada di sini Siapa lagi yang menyimpannya kalau bukan kau Kalau aku sendiri datang kemari dengan keperluan yang sama untuk mencari buku itu Bagaimana kalian bisa berperangsaka bahwa buku itu ada pada kutuka sekali mundu Si jangkung di sebelah kanan berkata Teman-teman, manusia satu ini banyak akalnya Likik betul menyahuti kawannya di ujung yang lain Siapa percaya padanya yang di tengah lalu menimpali Sobat muda, kami tak mau membuat urusan yang tidak enak denganmu Kalaupun sampai ada urusan pasti ada pemecahannya Bagaimana kalau pemecahan itu kita dahulukan Berikan saja kitab itu pada kami Urusan pun jadi beres Mudah saja bukan tanda seru kitab itu tak ada padaku Kalaupun ada tak nanti aku berikan pada kalian Ada hak apa kalian memintanya dengan paksa Ah, kau salah sangka sobat muda Kami tidak meminta dengan paksa Tapi meminta dengan janji keselamatan nyawamu Jawab si kurus tinggi di sebelah tengah Dua kawannya tertawa gelak-gelak Melihat gejala yang tidak enak ini Apalagi mengetahui ketiga orang itu telah menggeledah rumah tali kumba Dan tak berhasil menemukan kitab ilmu silat yang juga tengah dicarinya Maka Kalimundu berpikir sebaiknya dia tinggalkan saja bukit itu Dilain kesempatan tak akan kembali lagi ke situ Guna melakukan penyelidikan ulang Para sahabat, berkata Kalimundu Sayang aku tak punya banyak waktu Kalian mau meneruskan memeriksa rumah itu Bahkan seluruh puncak bukit ini Silahkan saja aku harus pergi sekarang juga ah Siapa yang ingin melarang kau mau pergi kemana sobat muda Hanya saja sebelum kau pergi Kamu harus menggeledah dirimu dulu Bukan mustahil kitab itu Kasembunyikan dibalik pakalanmu Marahlah Kalimundu mendengar ucapan itu Kalian jangan keliwat memaksa dan menghina Kesabaranku ada batas eh Lalu apa kesabaran kami tidak ada batasnya Ujar si jangkung yang di tengah dengan ketus Kalau begitu kalian sengaja mencari seliang sengketa Biar kalian menyandang gelar menakutkan Biar kalian bertiga apa Kalian sangka aku takut Tiga orang di hadapan Kalimundu Tertawa gelap-gelap Anak manusia satu ini memang tidak penakut Gurunya saja dihabisi Apalagi kita Kawan-kawan bersiaplah melihat Orang-orang itu memang sengaja Dan merencanakan kekerasan maka Tanpa menunggu lebih lama Kalimundu Segera berkelebat Yang diincarnya adalah lelaki Paling tengah yang paling banyak Bicaranya Yang diserang segera berkelit Dua kawannya bergerak Kesamping demikian rupa Hingga kini Kalimundu terkurung Di tengah-tengah Begitu lawan terjepit Tiga iblis bergigi biru itu Langsuni mengebrak dua jotosan Dan satu tendangan berkelebat Mencari sasaran getubuh Kalimundu Empat tahun jadi murid kita Likumba dan baru mempelajari Kurang dari setengah dari ilmu Silat empat penjuru angin Ternyata telah cukup membuat Kalimundu menjadi seorang pendekar Yang tidak bisa diperlakukan sembarangan Dia membuat gerakan berputar Setengah lingkaran Dua tangan dan kaki kiri berkelebat Buk Buk Dua pengeroyok terpental Sambil pegangi lengan mereka Yang tampak merah bengkak Orang ketiga terhuyung-huyung Sambil pegangi perutnya Yang dimakan tendangan Kagetlah tiga iblis bergigi biru Mereka tidak menyangka ilmu Silat tangan kosong Empat penjuru angin demikian Luar biasanya Hingga dalam satu juru saja Ketiganya kena dilambrak Begitu rupa Seperti sudah berjanji Lebih dahulu ketiga Mengeroyok segera Menghunus golok masing-masing Meti mereka Menyorotkan sinar Pembunuhan enam Seperti diketahui Ilmu silat yang dimiliki Kalimundu adalah Yang dipelajarinya Dari kita Likumba Selama empat tahun Digembleng Dia telah menyelesaikan Empat persepuluh bagian Dari kitab ilmu silat Empat penjuru angin Yang dijadikan pegangan Oleh sang guru Sampai tahun keempat itu Semua pelajaran adalah Menyangkut ilmu silat Tangan kosong dan tenaga Dalam serta sedikit Pukulan sakti Itu diteruskan Sampai tahun ke-6 Memasuki tahun ke-7 Barulah meningkat pada Ilmu silat Mempergunakan senjata Ini tidak berarti Bahwa padat Permulaan Penggembelangan kita Likumba Sama sekali Tidak memberikan Pelajaran Mempergunakan senjata Dia telah Mengajarkan Bagaimana Mempergunakan senjata Serta bagaimana Menghadapi Lawan yang bersenjata Namun semua itu Menyangkut hal yang Pokok-pokok dan Masih sangat mendasar Ketika tiga lawan Dilihatnya mencabut Gelolok masing-masing Kalimundu mau tak mau Merasa tercekat juga Dia tahu Kelemahannya Dalam perkelahian Bersenjata Apalagi saat itu Dia sama sekali Tidak memiliki Senjata apapun Maka dia pun Bersiap dengan Pukulan sakti Yang pernah Diajarkan Kita Likumba padanya Dengan cepat Dia mengerahkan Tenaga dalam Ketangan kanan Manusia-manusia Pengecut Sudah mengeroyok Sekarang pakai Senjata pula Gertak Kalimundu Majulah biarku Hajar kalian Satu demi Satu begitu Lawan kelihatan Bergerak Maka Kalimundu Hantamkan Tangan kanannya Awas Pukulan sakti Teriak Salah seorang Dari tiga iblis Bergigi biru Ketika dia Mendengar Angin deras Bersiur keluar Dari telapak Tangan Kalimundu Serta merta Dia balas Menghantam Dengan tangan Kiri Sementara Dua kawannya Cepat menghindar Seraya Tusukan golok Ke bagian kiri Kanan Kalimundu Dalam hal Tenaga Dalam ternyata Kemampuan Kalimundu Masih berada Di bawah Tingkat tenaga Dalam lawan Ketika lawan Balas Menghantam Akibatnya Dia merasakan Tubuhnya Seperti didorong Hingga Dia jadi Terhuyung-huyung Dan dadanya Mendenyut sakit Di saat Yang sama Menyadari Ada dua serangan Senjata Datang dari Sisi kiri Dan kanan Dengan cepat Kalimundu Rundukan diri Tapi masih Terlambat Tusukan pedang Dari arah kiri Sempat dielakannya Yang dari arah Kanan Datangnya Cepat sekali Hingga Meskipul Dia sempat Merunduk Namun Bahunya Masih kena Diserempet Pakainya Robek Daging Bahunya Tersayat Luka Melihat Darahnya Sendiri Mengucur Membasai Pakaian Kalimundu Menjadi Kalap Dengan nekat Dia coba Merampas Golok Salah Seorang Lawan Tapi Kenekatannya Ini Harus Dibayar Mahal Sebelum Tangannya Yang sebelah Kiri Sempat Merampas Senjata Lawan Yang terdekat Satu Sambaran Golok Berkelebat Dari Samping Kraas Kalimundu Terpakik Tiga Jari Tangan Kirinya Yaitu Ibu Jari Telunjuk Dan Jari Tengah Putus Ditebas Golok Pemuda Itu Serta Merta Melompat Jauh Jauh Tampak Dia Menggigit Bibir Menahan Sakit Sedang Mukanya Pucat Seperti Kain Kafan Aku Tak Berakal Menang Menghadapi Tiga Keparat Ini Pikir Kalimundu Maka Sebelum Tiga Iblis Bergigi Biru Kembali Menyerbu Dengan Cepat Pemuda Ini Balikan Tubuh Lalu Melarikan Diri Meninggalkan Puncak Bukit Itu Kawan Kawan Kita Kejar Dia Tanda Seru Berseru Salah Satu Dari Tiga Iblis Bergigi Biru Saat Ini Belum Perlu Kita Terlalu Menyusahkan Diri Menyahuti Kawannya Kitab Itu Masih Belum Ada Padanya Sebelum Meninggalkan Puncak Bukit Ketiga Orang Itu Berusaha Memeriksa Bangunan Pondok Yang Telah Porak Poranda Menyelidik Setiap Sudut Lantai Tanah Bahkan Sampai Sampai Memeriksa Batu Batu Besar Dan Pepohonan Yang Ada Di Sekitar Situ Namun Tetap Saja Mereka Tidak Berhasil Menemukan Kitab Yang Mereka Cari Tinggalkan Saja Tempat Ini Kita Berpencar Dua Di Antara Kita Segera Menuju Puncak Gunung Merbabu Kabarnya Kita Likumba Memiliki Pertapaan Di Sana Mungkin Kitab Yang Kita Cari Disembunyikan Disitu Aku Sendiri Akan Menguntit Kalimundu Bukan Mustahil Dia Bisa Membawa Kita Ketempat Dimana Kitab Itu Berada Selain Gunung Merbabu Dia Pasti Akan Mengetahui Tempat Tempat Lain Yang Sering Dikunjungi Orang Tua Itu Dan Dijadikan Tempat Kediaman Sementara Aku Setuju Dengan Pendapat Temu Kita Likumba Memang Punya Kebiasaan Berpindah Tempat Tinggai Kita Berpisah Di Sini Lalu Ketiga Orang Itu Pun Berpencar Dua Menuju Keselatan Yang Seorang Lagi Berkelebat Ke Arah Larinya Kalimundu Tujuh Siulan Yang Keras Membawakan Lagu Tak Menentu Itu Mendadak Son Tak Berhenti Ketika Bau Yang Amat Busuk Menyambar Hidung Orang Yang Bersiul Gila Bau Busuk Apa Ini Mau Rontok Mulu Hidung Ku Orang Itu Memandang Berkeliling Sambil Memandang Berkeliling Dia Tidak Melihat Sumber Bau Busuk Itu Tak Ada Mayat Atau Bangkai Binatang Apalagi Manusia Sambil Menutup Hidung Dia Meneruskan Langkahnya Kira-kira Melangkah Sepuluh Tindak Tiba-tiba Matanya Terpancang Pada Sebuah Benda Yang Kelihatannya Seperti Orang Itu Tak Sempat Meneruskan Kata-katanya Apa Yang Dilihatnya Membuat Tengkuknya Menjadi Dingin Dia Menggosok Kedua Matanya Beberapa Kali Seperti Tak Percaya Akan Apa Yang Dilihatnya Lalu Dengan Langkah Tertahan Tahan Dia Mendekati Benda Yang Menyembuh Itu Astaga Memang Batok Kepala Manusia Rupanya Tengkorak Orang Ini Besarkan Matus Sambil Terus Menutup Hidung Menurut Dugaannya Tengkorak Itu Masih Belum Lama Karena Masih Ada Bekas Darah Dan Lemak Yang Mengering Kedua Matanya Kosong Mengerikan Yang Menyeramkan Ialah Bagian Ubun Ubun Tengkorak Yang Tampak Bolong Menganga Besar Memperlihatkan Bagian Kosong Di Bawahnya Eh Sepertinya Bukan Cuma Tengkorak Ada Bekas Mimbunan Tanah Seperti Ada Sambungannya Untuk Memastikan Orang Ini Memungut Sebuah Ranting Kering Lalu Mencungkil Tanah Di Bagian Leher Ternyata Ditemuinya Bagian Bawah Leher Yang Membusuk Belatungan Dicongkelnya Lagi Sambil Menahan Rasa Jijik Dia Menemukan Bau Sampal Di Sini Dia Hentikan Mencongkel Rasa Ngeri Membuat Orang Ini Melangkah Mundur Sambil Garuk Garuk Kepala Apa Yang Hidup Hidup Gila Jangan Jangan Aku Ini Sudah Kesasar Di Neraka Tanda Seru Orang Ini Memandang Berkeliling Memperhatikan Keadaan Di Sekitarnya Tak Ada Satu Benda Pun Yang Dapat Dijadikannya Petunjuk Dia Berpikir Apakah Akan Mengurus Mayat Tak Dikenal Itu Namun Akhirnya Memutuskan Untuk Pergi Saja Aku Tak Mau Terlibat Segala Urusan Aneh Mengerikan Begini Rupa Sebelum Pergi Dia Memandang Lagi Berkeliling Lalu Menatap Ke atas Petohonan Besar Dan Rimbun Yang Ada Di Tempat Itu Akhirnya Dia Langkahkan Kaki Bertindak Pergi Dua Langkah Berjalan Dia Kembali Mendengat Ke Atas Sepertinya Ada Sesuatu Yang Dilihatnya Samar Samar Di Atas Sana Ah Tak Ada Apa Apa Katanya Lalu Melangkah Kembali Tapi Langkahnya Sesuatu Dia Mendekati Pohon Paling Besar Dan Paling Tinggi Di Tempat Itu Dan Jadi Terheran Heran Ketika Melihat Sesosok Tubuh Perempuan Berpakaian Biru Gelap Berbaring Menelungkup Di Atas Cabang Pohon Paling Atas Rambutnya Tergeral Riapan Hingga Orang Di Bawah Pohon Tidak Dapat Melihat Wajahnya Dengan Jelas Masih Banyak Perempuan Gila Di Dunia Ini Rupanya Kata Orang Tadi Pula Seraya Garuk Garuk Kepala Tidur Di Atas Pohon Besar Di Tepi Rimba Belantara Sementara Di Bawahnya Berkecamuk Bau Busuk Dari Mayat Manusia Yang Kepalanya Berubah Jadi Tengkorak Secara Aneh Orang Ini Geleng Geling Kepala Di Udara Terdengar Suara Burung Burung Melayang Ketika Di Perhatikannya Ternyata Sekelompok Burung Burung Nazar Tengah Terbang Berputar Putar Hem Jangan Jangan Burung Burung Itu Yang Telah Menggeragoti Kepala Manusia Ini Tapi Siapa Yang Menguburnya Begini Seperti Disengaja Bukan Mustahil Tubuh Perempuan Di Atas Sana Sudah Jadi Mayat Pula Tapi Tak Mungkin Tak Mungkin Kalau Tubuh Di Atas Itu Juga Telah Jadi Bangkai Pasti Sudah Habis Digerogoti Oleh Burung Burung Nazar Itu Sebaiknya Aku Memanjat Ke Atas Sana Dan Memeriksa Lalu Orang Ini Melompat Ke Cabang Pohon Yang Paling Rendah Dari Sini Dia Naik Lagi Ke Cabang Pohon Di Atas Demikian Seterusnya Hingga Akhirnya Dia Sampai Di Cabang Paling Atas Dimana Terbaring Sosok Tubuh Cempaka Dalam Keadaan Trikat Disentuhnya Betis Kaki Yang Tersingkap Terasa Dingin Mati Tapi Dia Tak Percaya Dengan Hati-hati Orang Itu Merayap Di Atas Tubuh Yang Terbaring Itu Lalu Mendekatkan Telinganya Ke Punggung Walau Sangat Perlahan Dia Masih Bisa Mendengar Gegup Jantung Tanda Kehidupan Sewaktu Dia Hendak Menyebabkan Rambut Yang Tergeral Menutup Di Wajah Matanya Membentur Bersosok Burung Merpati Kahu Yang Bertengger Di Cabang Sebelah Bawah Satu Keandahan Lagi Mengapa Burung Itu Berada Di Sana Dan Seperti Kaku Tak Bergerak Dia Berpikir Sejenak Ah Perseptan Dengan Merpati Itu Katanya Kemudian Lalu Dia Meneruskan Menyebabkan Rambut Panjang Yang Tergerai Itu Ketika Rambut Berhasil Disingkap Kannya Terlihatlah Wajah Perempuan Itu Astaga Kurasa Sudah Jadi Mayat Belatungan Ternyata Masih Segar Cantik Lagi Hanya Sedikit Pucat Eh Tidur Atau Pingsankah Si Jelita Ini Orang Itu Coba Menepuk Punggung Gadis Yang Terbaring Di Atas Cabang Tak Ada Sahutan Tak Ada Gerakan Apapun Orang Itu Pandangi Tubuh Tersebut Sambil Garu Kepala Tak Habis Pikir Aneh Ilmu Apa Yang Enak Enakan Berbaring Di Atas Cabang Ini Tanpa Jatuh Orang Itu Ulurkan Tangan Untuk Menepuk Kembali Punggung Si Gadis Pada Saat Itulah Kedua Matanya Baru Melihat Benang Sutra Yang Sangat Halus Melingkar Di Beberapa Bagian Tubuh Seng Dara Mengikatnya Rat-rat Ke Cabang Pohon Seseorang Membawa Gadis Ini Kemari Lalu Mengikatnya Dengan Benang Aneh Kalau Bukan Pekerjaan Orang-orang Perselatan Masakan Ada Setan Yang Melakukan Pekerjaan Ini Lantas Orang Itu Pergunakan Tangannya Untuk Memutus Benang Sutra Ke Buah Itu Tetapi Astaga Bagaimanapun Dia Berusaha Benang Itu Tak Bisa Diputuskan Sialan Masakan Aku Kalah Oleh Benang Ini Maki Orang Itu Lalu Dia Kerahkan Tenaga Dalam Dan Kembali Mencoba Tetap Saja Dia Tak Bisa Memutuskan Benang Sutra Itu Gila Hanya Ada Dua Atau Tiga Orang Di Dunia Perselatan Yang Memiliki Benang Seatos Ini Satu Di Antaranya Dewa Tuak Tapi Kakek Sahabatku Itu Mustahil Dia Mau Melakukan Pekerjaan Seperti Ini Setelah Berpikir Sejenak Akhirnya Orang Itu Meraba Kebalik Pakalannya Ketika Tangannya Keluar Dari Balik Pakaian Menyambarlah Sinar Putih Menyilaukan Di Atas Pohon Itu Sinar Itu Ternyata Keluar Dari Sebuah Senjata Mustika Yakni Sebilah Kapak Bermata Dua Pada Bagian Tajam Dari Kedua Matu Kapak Jelas Tampak Tertera Ukiran Tiga Buah Angka Yaitu Angka 212 Jadi Orang Yang Naik Di Atas Cabang Pohon Itu Bukan Lain Adalah Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Wiro Sableng Murid Yang Sinto Gendeng Dari Gunung Gede Wiro Dekatkan Matu Kapak Saktinya Kegulungan Benang Yang Mengikat Tubuh Si Gadis Ke Cabang Pohon Dengan Hati-hati Del 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 Empat Ikatan Utama Langsung Putus Begitu Matu Kapak Diiriskan Ke Benang Sutera Itu Yang Lainnya Cukup Dengan Ditarik Hingga Kendor Dan Terlepas Begitu Ikatan Benang Terlepas Sosok Tubuh Cempaka Bergeser Ke Kiri Dan Hampir Jatuh Kalau Wiro Tidak Lekas-lekas Memegangnya Cepat-cepat Pendekar 212 Menyimpan Senjata Mustikanya Kebalik Pakaian Ketika Dia Berusaha Menarik Sosok Tubuh Itu Seng Gadis Yang Pingsan Siuman Sesaat Lalu Pingsan Lagi Waktu Siuman Sebentar Itu Cempaka Menyentuh Tubuh Burung Merpati Yang Berada Di Cabang Tohon Sebelah Bawah Terjadilah Hal Yang Aneh Begitu Tiupan Nafas Menyentuh Bulu-bulunya Merpati Kehuah Yang Sejak Empat Hari Lalu Itu Diam Seperti Batu Tiba-tiba Menggerakkan Kepala Merentangkan Kedua Sayapnya Lalu Melesat Terbang Menuju Ketimur Karena Sibuk Menolong Si Gadis Wiro Tidak Memperhatikan Keanahan Burung Merpati Itu Bukan Pekerjaan Mudah Menolong Gadis Yang Sudah Empat Hari Terikat Di Atas Cabang Pohon Itu Apalagi Dirinya Dalam Keadaan Tingsan Hingga Tak Mempunyai Kemampuan Untuk Berpegang Ketubuh Wiro Salah Bergerak Atau Sempat Tergelincir Tubuh Tingsan Itu Akan Jatuh Kebawah Khawatir Tubuh Seng Dara Jatuh Ketika Dipanggul Dan Dibawa Turun Pendekar 212 Akhirnya Tanggalkan Baju Putihnya Lalu Merobeknya Di Beberapa Bagian Menyambungnya Satu Sama Lain Hingga Menjadi Seutas Tali Yang Cukup Panjang Dengan Tali Ini Diikatnya Tubuh Cempaka Ketubuhnya Dan Lagi-lagi Ini Bukanlah Pekerjaan Yang Gampang Ketika Dengan Sangat Hati-hati Dan Perlahan Sekali Dia Berdegup Kencang Sempat Tali Kain Itu Putus Atau Kakinya Tergelincir Tamatlah Riwayat Seng Dara Turun Dari Pohon Yang Tinggi Itu Seperti Menempuh Jalan Yang Panjang Dan Lama Sekali Terasa Oleh Wiro Namun Sedikit Demi Sedikit Dia Mulai Bergerak Menuju Ke Bawah Pada Setiap Cabang Dia Berhenti Untuk Memeriksa Ikatan Tali Bila Dirasakannya Aman Maka Dia Turun Ke Cabang Sebelah Bawah Demikian Seterusnya Sampai Akhirnya Dia Sampal Di cabang Paling Bawah Lalu Meluncur Turun Ke Tanah Dia Tak Perduli Kulit Dada Dan Perutnya Menjadi Lecet Dan Luka Ketika Meluncur Itu Begitu Kedua Kakinya Menginjak Tanah Dia Seperti Hendak Berteriak Saking Girang Nafas Mengengah Dan Kedua Kakinya Seperti Kaku Wiro Jatuhkan Diri Perlahan-lahan Tubuh Gadis Yang Masih Terikat Ketubuhnya Ikut Jatuh Dan Terbaring Di Tanah Wiro Lalu Cepat-cepat Buka Tali Kain Itu Begitu Bebas Seng Darah Segera Di Panggulnya Menjauhi Tempat Yang Menebar Bau Busuk Itu Di Satu Tempat Yang Bersih Di Pinggiran Hutan Tubuh Si Gadis Dibaringkannya Lalu Wiro Pegang Kedua Tangan Gadis Itu Dan Mulai Kerahkan Tenaga Dalam Untuk Dialirkan Kedalam Tubuh Si Gadis Guna Memberi Kekuatan Padanya Sekitar Sepeminuman Teh Ketika Tubuh Wiro Sudah Keringatan Sepasang Netu Cempaka Tampak Bergerak Lalu Membuka Sedikit Samar-samar Dia melihat Seseorang Di Dekatnya Guru Kau Kau Yang Menolong Di Diriku Si Gadis Berucap Dengan Suara Sangat Perlahan Dan Terputus Putus Karena Tak Ingin Si Gadis Yang Dalam Keadaan Menderita Seperti Itu Menjadi Kecewa Walau Tak Tahu Ujung Pangkal Ceritanya Maka Wiro Lantas Saja Menjawab Tenang Aku Memang Gurumu Dan Aku Telah Memaafkan Dirimu Guru Aku Haus Berikan Air Air Tak Jauh Dari Sini Ada Matu Air Aku Akan Mengambilkannya Untukmu Wiro Hendak Berdiri Tapi Hatinya Ragu Dia Khawatir Meninggalkan Gadis Itu Seorang Diri Disitu Maka Akhirnya Dipanggulnya Si Gadis Dan Dibawanya Berlari Menuju Kemetu Air Jernih Setelah Memberinya Minum Memberselkan Muka Dan Tangannya Serta Membasai Sebagian Kepala Serta Rambutnya Si Gadis Tampak Lebih Segar Wajahnya Yang Sebelumnya Pucat Kini Kedua Matanya Lebih Terang Ketika Dia Sekali Lagi Memandang Ke Arah Wiro Terkejutlah Dia Dan Serta Merta Berusaha Untuk Bangkit Wiro Cepat Mencegahnya Dan Membaringkannya Kembali Kau Tak Usah Takut Kau Masih Lemah Berbaring Saja Dulu Kau Kau Bukan Guruku Si Siapa Kau Mengapa Aku Berada Di Tempat Ini Mana Pohon Itu Mana Bu Burung Jangan Banyak Bicara Dulu Kau Berada Di Tempat Yang Aman Ujar Wiro Sambil Mengusap Kening Cempaka Saat Itu Di Pelupuk Matisi Gadis Terbayang Kembali Apa Yang Dilihat Nya Empat Hari Lalu Serta Bertadiam Menjerit Orang Jahat Itu Teriaknya Sambil Menunjuk Ke Atas Dia Mengebur Orang Tua Itu Hidup Hidup Lihat Lihat Burung Burung Gagak Hitam Kepala Orang Tua Itu Mulai Mereka Patuki Mereka Mencongkel Kedua Matanya Mencabik Piri Mulut Dan Hidungnya Ah Tanda Seru Cempaka Terhenyak Kelemasan Dan Terbaring Kembali Setengah Sadar Setengah Siuman Delapan Kali Mundu Berlari Sekencang Kencangnya Menuruni Bukit Di Satu Tempat Di Kaki Bukit Pemuda Ini Menyelingap Kebalik Semak Melukar Menunggu Dan Mengintai Merasa Yakin Tak Seorang Pun Dari Tiga Iblis Bergigi Biru Mengejarnya Maka Dia Lantas Duduk Menjelepok Di Tanah Dan Memeriksa Luka Di Tangan Kirinya Tiga Jarinya Pupus Ditebas Golok Lawan Bangsat Kurang Ajar Aku Bersumpah Membalas Kejadian Ini Aku Bersumpah Merutuk Dan Menyumpah Pemuda Itu Luka Di Tangan Kiri Menotok Urat Besar Di Pergelangan Tangan Kiri Tapi Rasa Sakit Masih Mendenyut Apa Yang Harus Kulakukan Sekarang Tanda Seru Kalimudu Bertanya Pada Diri Sendiri Langsung Kepuncak Merbabu Menyeidik Pertapaan Atau Pulang Dulu Ke Kuto Gede Setelah Menimbang Nimbang Beberapa Lama Pemuda Itu Memutuskan Untuk Pulang Ke Rumah Orang Tuanya Di Kuto Pulang Dulu Sambil Menunggu Kesemiuhan Lukanya Sebelum Bangkit Berdiri Kalimudu Kembali Mengintai Dan Memperhatikan Keadaan Sekilinya Dia Memaki Karena Tidak Sempat Melarikan Diri Dengan Kudanya Tetapi Diam Diam Dia Juga Merasa Heran Mengapa Tiga Iblis Bergigi Biru Tidak Mengejarnya Padahal Di Puncak Bukit Itu Dia Telah Meninggalkan Kuda Milk Tidak Bisa Tidak Pasti Mereka Punya Rencana Ujar Kalimudu Dalam Hati Lalu Perlahan-lahan Dia Berdiri Tapi Baru Saja Bergerak Bangkit Tiba-tiba Dia Mendengar Seperti Mendengar Suara Orang Tertawa Suara Tertawa Itu Datang Dari Jauh Menggema Aneh Makin Dekat Makin Dekat Lalu Lengyap Dan Berganti Dengan Ucapan Yang Menegur Dirinya Kalimudu Kalimudu Apa Yang Telah Kau Alami Kalimudu Ha 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 Bahumu Ditusuk Orang Tiga Jari Tangan Kirimu Buntung Ha 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 Mana Kehebatan Ilmu Silat Empat Penjuru Angin Itu Kau Tak Berdaya Ternyata Kau Masih Lemah Kepandayanmu Masih Rendah Kalimudu Memandang Berkeliling Dia Tidak Melihat Siapapun Di Tempat Itu Lalu Siapa Yang Bicara Suara Itu Dan Suara Itu Seperti Dikenalnya Tapi Karena Menggemas Sulit Diterkanya Mungkinkah Tempat Sekitar Situ Dihuni Oleh Hantu Si Siapa Siapa Yang Barusan Bicara Tunjukkan Dirimu Ujar Kalimudu Pula Ha 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 Kau Tidak Mengenali Suaraku Tak Mengapa Aku Adalah Roh Dari Liang Kubur Kemanapun Kau Pergi Aku Akan Selalu Mengikuti Apapun Yang Kau Lakukan Dan Apapun Yang Terjadi Dengan Dirimu Aku Akan Selalu Menyaksikan Ha 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 Kau Manusia Buronan Kutukanku Kalimundu Apa Yang Barusan Kau Alami Merupakan Kutukan Pertama Ha 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 Terkejutlah Kalimundu Parasnya Menjadi Pucat Guru Kita Likumba Kau 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 Aku Bukan Kitali Kumba Aku Adalah Roh Pembawa Kutuk Yang Akan Mengikuti Kemana Kau Pergi Ha 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 Aku Tidak Percaya Bentak Kalimundu Seraya Berdiri Mana Ada Roh Yang Bisa Gentayangan Kau Kau Hantu Busuk Setan Pelayangan Mengganggu Orang Secara Pengecut Pengecut Habis Berkata Begitu Kalimundu Balikan Tubuh Dan Lari Sekencang Yang Bisa Dilakukannya Di Belakangnya Terdengar Suara Tawa Bergelak Yang Makin Lama Makin Menjauh Dan Akhirnya Lenyap Sama Sekai Dengan Nafas Mengengah Engah Kalimundu Memperlambat Larinya Berkali Kali Dia Berpaling Ke Belakang Tak Ada Yang Mengejar Tak Ada Yang Mengikuti Roh Sualan Dimana Kau Ayo Bicara Lagi Perlihatkan Dirimu Teriak Kalimundu Jadi Berani Tak Ada Jawaban Tak Ada Yang Memperlihatkan Diri Kurang Ajar Jangan Jangan Tadi Aku Bermimpi Atau Terbawa Larut Pikiran Yang Bukan Bukan Pikir Pemuda Itu Dengan Perasaan Lebih Tenang Dia Melanjutkan Perjalanan Menuju Kutogede Kira-kira Setengah Hari Perjalanan Sebelum Tiba Di Kutogede Dia Sampal Di Sebuah Desa Langsung Menuju Ke Sebuah Rumah Yang Penghuninya Dikenalnya Disini Kalimundu Meminjam Seekor Kuda Dengan Menunggang Kuda Dia Melanjutkan Perjalanan Pulang Ke Kutogede Rumah Kediaman Orang Tua Kalimundu Terletak Di Pinggir Timur Kota Sebuah Rumah Besar Dan Bagus Karena Ayahnya Adalah Seorang Tumenggung Ada Berita Yang Tersebar Mengatakan Bahwa Surobledek Ayah Kalimundu Merupakan Salah Seorang Terkaya Di Kota Raja Sawahnya Berhektar Hektar Ternaknya Tak Terhitung Rumahnya Lebih Dari Lima Dan Setiap Rumah Dihuni Oleh Seorang Istri Harta Kekayaannya Berupa Perhiasan Dan Uang Dimiliki Dan Didapat Seng Tumenggung Secara Curang Dengan Jalan Memujuk Kalau Tidak Berhasil Dengan Memeras Merampas Atau Kera Kekerasan Lamnya Termasuk Istri Istri Mudanya Yang Berjumlah Enam Orang Itu Begitu Sampal Di Halaman Rumah Kalimundu Langsung Melompat Dari Kuda Dan Lari Masuk Kedalam Seorang Penjaga Yang Kebetulan Tegak Dekat Pintu Segera Menyongsong Ayah Dan Ibuku Ada Di Dalam Tanda Tanya Si Penjaga Tampak Gugup Raden Ayah Raden Sedang Tidak Di Rumah Sudah Lama Sekali Raden Tidak Kelihatan Saya Akan Merapikan Kamar Tidur Raden Tidak Perlu Kau Panggilkan Saja Juru Obat Kemari Lalu Kalimundu Bergegas Masuk Raden Si Penjaga Seperti Berusaha Hendak Menahannya Apa-apaan Kau ini Berani Menghalangi Jalan Kumentak Kalimundu Dengan Marah Didorongnya Penjaga Itu Hingga Jatuh Kelantai Lalu Dia Bergegas Masuk Kedalam Ibu Aku Pulang Berseru Kalimundu Pemuda Ini Adalah Anak Tunggal Yang Sangat Manja Pada Ibunya Itulah Sebabnya Dia Mencari Si Ibu Lebih Dulu Dia Langsung Menuju Kamar Tidur Ibunya Berseru Memanggil Sekali Lagi Lalu Mendorong Pintu Ternyata Pintu Itu Dikunci Dari Dalam Ibu Aku Tau Kau Ada Di Dalam Lekas Bukakan Pintu Aku Terluka Buta Ada Jawaban Tapi Kalimundu Sempat Mendengar Suara Ranjang Berderik Dan Suara Orang Berbisik Karena Curiga Kalimundu Pergunakan Kekuatan Untuk Melabrak Pintu Pintu Terpentang Lebar Kalimundu Melompat Masuk Kedalam Dan Sesaat Kemudian Terdengar Teriakan Pemuda Ini Manusia Manuslah Keparat Kotor Busuk Jahanam Di atas Ranjang Seorang Perempuan Separuh Baya Berwajah Ayu Tapi Pucat Dan Membeliat Tanpa Ketakutan Sambil Menutupi Auratnya Yang Telanjang Dengan Selimut Di Sudut Kamar Seorang Lelaki Yang Dikenal Kalimundu Sebagai Salah Seorang Sahabat Dekat Ayahnya Tengah Berusaha Memakai Celana Sambil Lari Ke Arah Jendela Dengan Cepat Dia Membuka Jendela Lalu Melompat Keluar Tapi Kalimundu Lebih Cepat Lagi Keparat Haram Jahan Mau Lari Kemana Kau Dengan Kecepatan Kilat Kalimundu Menyambar Sedatang Tombak Yang Dipajang Di Dinding Kamar Senjata Ini Dilemparkannya Ke Arah Orang Yang Lari Tembus Sampai Kedada Orang Yang Hendak Melompat Jendela Mengeluh Tinggi Terhuyung Nanar Lalu Jatuh Tersungkur Di Sanding Jendela Kalimundu Anakku Kau Kau Membunuh Pangeran Serwo Aling Teriak Perempuan Di Atas Ranjang Persetan Siapa Yang Kubunuh Kau Juga Akanku Habisi Perempuan Kotor Teriak Kalimundu Pemuda Ini Cabut Tombak Yang Menancap Di Jangan Jangan Bunuh Aku Kalimundu Aku Aku Akan Ceritakan Semua Padamu Apa Yang Terjadi Ayah Ayahmu Ditangkap Dua Bulan Lalu Dituduh Ikut Terlibat Rencana Memaksasulkan Sultan Pangeran Sarwo Berusaha Menolong Sesaat Kalimundu Terkejut Nahan Dengar Keterangan Ibunya Itu Namun Nilain Saat Kemarahan Dan Kejijikannya Tak Dapat Dibendung Lagi Dia Bertelak Sambil Memegang Tombak Berlumur Darah Perempuan Bejat Suami Di penjara Kau Menjual Tubuhmu Pada Orang Lain Mampus Kau Harus Mampus Jangan Kali Teriakan Seng Ibu Hanya Setengah Jalan Tombak Yang Dilemparkan Puteranya Menancap Tepat Di Perutnya Yang Telanjang Perempuan Itu Rebah Keranjang Selimut Dan Seperai Putih Serta Merta Bersibak Darah Kalimundu Berteriak Seperti Orang Gila Lalu Ia Menghambur Keluar Kamar Lari Ke Halaman Dan Naik Ke Atas Punggung Kuda Binatang Itu Dipacunya Kencang Kencang Tanpa Tujuan Tertentu Yang Penting Dia Ingin Meninggalkan Rumahnya Meninggalkan Puto Gede Yang Dianggap Kini Bagai Tempat Manusia Manusia Bejat Pemuda Itu Tidak Tahu Berapa Jauh Dia Telah Meninggalkan Puto Gede Ketika Dia Sadar Diperlambat Nyalari Kudanya Memandang Berkeiling Ia Dapatkan Diranya Berada Di Pinggir Daerah Persawahan Dia Tahu Itu Adalah Sawah Milik Ayahnya Yang Didapat Secara Memeras Sesaat Kalimundu Ingat Pada Ucapan Gurunya Kita Likumba Yang Mengatakan Bahwa Ayahnya Orang Manusia Yang Serakah Perlahan Tahan Kalimundu Hujan Gerimis Mendadak Turun Bersamaan Dengan Terdengarnya Deru Angin Tiba-tiba Telinganya Menangkap Suara Gelak Tawa Suara Tawa Menggema Yang Makin Lama Makin Dekat Suara Tawa Sama Seperti Yang Didengarnya Beberapa Waktu Lalu Kuda Yang Ditunggangi Kalimundu Meringkik Keras Lalu Terdengar Suara Itu Kalimundu Kalimundu Aku Roh Pembawa Kutuk Aku Datang Lagi Menemuinu Ha 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 Ayahmu Di penjara Ibumu Menggila Kau Membunuh Pangeran Sarwa Aling Kau Juga Membunuh Ibu Kandung Yang Melahirkan Mu Sungguh Hebat Sungguh Hebat Dirimu Kalimundu Tapi Sadarilah Apa Yang Terjadi Itu Merupakan Sebagian Dari Kutukanku Atas Dirimu Ha Ha Hajahan Aku Tidak Takut Pada Kutukan Mu Perlihatkan Dirimu Roh Busuk Pengecut Teriak Kalimundu Jangan Takabur Kalimundu Mulutmu Bicara Berani Tapi Nyali Sebenarnya Sudah Lumer Ha 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 Penuh Marah Kalimundu Alirkan Tenaga Dalam Ketangan Kanan Lalu Dia Menghantam Ketempat Di Arah Mana Diperkirakannya Makhluk Yang Bicara Berada Des Buk Kalimundu Terpakek Pukulan Mengandung Tenaga Dalam Yang Baru Dilontarkannya Membalik Melambrak Dadanya Sendiri Tubuhnya Mencelat Dari Punggung Kudat Dan Jatuh Terkapar Di Tanah Ha 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 Hanya Sampai Disitu Kehebatanmu Kalimundu Ilmumu Hanya Secuil Kecil Bangsat Keparat Haram Jadah Kalimundu Memaki Habis Habisan Kalimundu Lihat Luka Di Tangan Kirimu Luka Itu Tak Bakalan Semuh Akan Membusuk Dan Kebusukan Itu Akan Kau Bawa Bawa Sepanjang Umur Ha 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 Tapi Kutukanku Tidak Hanya Sampal Disana Kalimundu Pergilah Temui Kekasimu Lihat Apa Yang Terjadi Dengan Orang Yang Paling Kau Cintai Itu Ha 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 Kutukanku Akan Berjalan Terus Kalimundu Akan Berjalan Terus Ucapan Dan Suara Tawa Terdengar Semakin Perlahan Sayup Sayup Dan Akhirnya Lenyap Sama Sekali Kalimundu Terperangah Kata Kata Mahluk Tak Kelihatan Tadi Untuk Pertama Kalinya Mengingatkannya Pada Kekasihnya Sesaat Dia Merasa Ragu Namun Akhirnya Diputarnya Kudanya Kembali Menuju Kutol Gede Sembilan Nenek Berwajah Seram Itu Sesaat Mengusap Keringat Yang Mengucur Dikeningnya Lalu Meneruskan Kembali Melatih Jurus Jurus Silat Yang Baru Diciptakan Dan Dikembangkannya Gerakannya Serta Merta Terhentlok Ketika Matanya Melihat Seekor Merpati Kehuah Melayang Turun Dan Hinggap Di Ujung Atap Rumah Kediamannya Ah Akhirnya Anak Itu Mau Mengerti Juga Mau Mengikuti Kehendak Wiku Ambar Masuk Kedalam Rumah Ketika Keluar Tangannya Menggenggam Beras Beras Ini Ditebarkannya Di Halaman Burung Merpati Di Atas Atap Segera Turun Ke Tanah Dan Mematuki Beras Yang Bertebaran Aku Harus Segera Berangkat Kesana Sudah Empat Hari Lebih Diat Rikat Di Atas Pohon Dasar Anak Naka Kalau Dari Dulu Dia Mengikuti Keinginanku Tak Bakal Dia Menderita Begitu Rupa Wiku Ambar Tinggalkan Tempat Kediamannya Berlari Menuju Ketimur Secepat Yang Bisa Dilakukannya Kita Kembali Dulu Pada Cempaka Yang Telah Mendapat Pertolongan Dari Pendekar 212 Wiro Sableng Satu Hari Setelah Cempaka Diturunkan Dari Atas Pohon Gadis Itu Masih Berada Di Dekat Metu Air Jernih Ditemani Oleh Wiro Tubuhnya Masih Terasa Lemah Tapi Kesehatannya Tak Kurang Suatu Apa Malam Ini Kita Masih Harus Bermalam Di Sini Cempaka Besok Kurasa Kekuatan Sudah Pulih Apakah Kau Akan Pergi Ketempat Gurumu Atau Kemana Bertanya Wiro Untuk Beberapa Lamanya Cempaka Tak Menjawab Dia Menimang Buah Semangkah Hutan Yang Dicarikan Wiro Untuknya Aku Tak Mau Pergi Kemana Akhirnya Terdengar Suara Cempaka Tapi Yang Jelas Aku Tak Akan Mau Lagi Menemui Guru Aku Tidak Benci Atau Mendendam Padanya Kurasa Antara Aku Dan Dia Tak Ada Hubungan Apa Apa Lagi Dia Menganggap Aku Sebagai Murid Yang Tidak Patuh Murid Nurhaka Cempaka Menarik Nafas Dalam Sebenarnya Ada Silang Sengketa Apa Antara Kau Dengan Nenek Sakti Bernama Wiku Ambar Itu Bertanya Wiro Cempaka Tak Menjawab Karena Kau Telah Menolongku Aku Bersedia Memberitahu Berkata Cempaka Pada Akhirnya Sewaktu Aku Masih Kecil Mungkin Pada Usia Lima Tahun Guru Menjodohkan Aku Dengan Putra Seorang Sahabatnya Yang Juga Dari Dunia Persilatan Orang Itu Bernama Ronggo Gampito Dan Putranya Bernama Jatayu Setahuku Ronggo Gampito Adalah Salah Seorang Tokoh Silat Istana Tepat Pada Usiaku Yang Kedua Puluh Guru Memberitahu Soal Perjodohan Itu Tentu Saja Aku Terkejut Sebelumnya Aku Sudah Beberapa Kali Bertemu Dengan Jatayu Dia Tidak Jelek Sikapnya Sopan Dan Kepandaian Silatnya Mengagumkan Tapi Sejujurnya Aku Tidak Bisa Menerima Tindakan Guru Seperti Itu Aku Menganggap Jatayu Kawan Atau Katakanlah Saudara Belaka Untuk Menjadi Istrinya Aku Menolak Sebabnya Memotong Wiro Aku Belum Ada Niatan Kawin Apa Gunanya Aku Digembleng Sampal 20 Tahun Kalau Hanya Berakhir Pada Suatu Perkawinan Yang Akan Membuat Deriku Mendekam Di Rumah Saja Singkat Cerita Guru Menjadi Marah Karena Penolakanku Kabarnya Dia Juga Didamperat Habis-habisan Oleh Ronggo Gampito Yang Menganggap Guru Membuat Janji Dan Persoalannya Jadi Bertambah Runyam Karena Ronggo Gampito Menebar Luaskan Kejadian Itu Pada Tokoh Tokoh Persilatan Lainnya Wiro Garuk Garuk Kepala Dan Tersenyum Dia Ingat Keadaan Dirinya Sendiri Yang Beberapa Kali Hendak Dijodohkan Secara Seenaknya Oleh Beberapa Tokoh Silat Masih Untung Hal Itu Tidak Mendatangkan Silang Selisih Eh Kenapa Kau Tersenyum Kau Mencertawakan Diri Kutanya Cempaka Wiro Gelengkan Kepala Dan Balik Bertanya Kau Menolak Dijodohkan Dengan Jatayu Karena Belum Ada Niatan Kau Begitu Mungkin Ada Pemuda Lain Dihatimu Paras Cempaka Tampak Menjadi Merah Sejak Kecil Sampai Jadi Orang Begini Rupa Yang Aku Ketaui Hanya Tempat Kediaman Guru Hutan Belantara Bukit Dan Lembah Puncak Gunung Dan Sunggal Orang Yang Selalu Berhubungan Dengan Kau Hanya Guru Sendiri Aku Tidak Mengenal Arti Hubungan Laki-laki Dengan Perempuan Wiro Terdiam Dan Merasa Kasihan Mendengar Pengakuan Si Gadis Kalau Begitu Memang Sudah Saatnya Kau Melakukan Perjalanan Mengarungi Dunia Persilatan Untuk Mengetahui Segala Keindahan Dan Keburukannya Aku Pikir Begitu 212 Yang Tidak Mengenakan Pakaian Lalu Berkata Sudah Lebih Sehari Kau Tidak Memakai Baju Apa Kau Tidak Membawa Pakaian Lain Wiro Menggeleng Kulit Dada Dan Pertumu Tampak Luka Lecet Kau Tidak Berusaha Mengobatinya Hanya Lecet Sedikit Waktu Turun Dari Pohon Tinggi Itu Akan Sembuh Sendiri Karena Menolong Kau Jadi Cidra Kau Orang Baik Tanda Seru Wiro Tertawa Lebar Seumur Hidup Baru Kali Ini Ada Orang Yang Bilang Aku Orang Baik Padahal Mungkin Aku Bukan Orang Baik Cempaka Kini Yang Tertawa Lebar Kalau Begitu Aku Harus Hati-hati Padamu Katanya Lalu Dia Bertanya Apa Sih Arti Jarahan Tiga Angka Di Dadamu Itu Angka 212 Guruku Yang Menorahkannya Di Dadaku Panjang Ceritanya Ini Menyangkut Soal Hubungan Manusia Dengan Alam Hubungan Manusia Dengan Manusia Dan Manusia Dengan Tuhannya Aku Tak Dapat Menceritakannya Padamu Luar Biasa Kata Cempaka Lalu Perlahan-lahan Dia Berdiri Kau Hendak Kemana Bertanya Wiro Aku Ingat Sesuatu Antarkan Aku Ke Pohon Besar Tempat Aku Di Ikat Itu Eh Apa Perlunya Tanya Wiro Lagi Heran Ada Sesuatu Yang Ingin Aku Lihat Tengkorak Itu Cempaka Menggeleng Dipegangnya Bahuseng Pendekar Seraya Berkata Antarkan Saja Aku Nanti Aku Katakan Padamu Apa Yang Ingin Aku Lihat Aku Tak Sanggup Menggendong Sejauh Itu Siapa Minta Digendong Aku Kuat Berjalan Sendiri Hanya Jangan Cepat Cepat Kata Cempaka Sambil Meregut Jangan Aku Tak Keberatan Tapi Ingat Kataku Tadi Aku Mungkin Bukan Orang Baik Baik Waktu Menolongmu Turun Dari Pohon Dan Memanggulmu Tempo Hari Ketempat Ini Aku Tidak Berbuat Yang Bukan Bukan Tapi Kalau Sekali Ini Aku Menggendong Mungkin Tangan Atau Hidungku Akan Berlaku Jahil Ha Ha Hanah Itu Sebabnya Aku Tak Mau Digendong Wiro Garu Kepala Sambil Tertawa Akhirnya Dipegangnya Lengan Seng Dara Dan Keduanya Meninggalkan Tempat Itu Begitu Sampai Di Bawah Pohon Cempaka Langsung Memandang Dan Meneliti Ke Atas Perhatiannya Dipusatkan Pada Cabang Di Mana Sebelumnya Dia Diikat Matanya Mencari Cari Tapi Tetap Saja Di Atak Melihat Benda Yang Dicarinya Itu Apa Sih Yang Sebenarnya Kau Cari Tanya Wiro Kau Lihat Cabang Tempat Aku Diikat Tempo Haria Jelas Kulihat Dari Sini Jawab Wiro Apa Kau Melihat Ada Seekor Burung Merpati Kelabu Hinggap Di Cabang Itu Tidak Tapi Tapi Apa Tanya Cempaka Aku Ingat Waktu Aku Naik Ke atas Cabang Tempat Kau Terikat Aku Melihat Seekor Merpati Kelabu Bertengger Pada Cabang Tepat Di Sebelah Bawah Binatang Itu Kulihat Aneh Tidak Bergerak Seolah Membatu Tapi Karena Aku Sibuk Berusaha Melepaskan Dirimu Dari Ikatan Aku Tidak Terlalu Memperhatikannya Kini Burung Itu Tak Ada Lagi Di Sana Kau Ingat Apa Yang Terjadi Kemudian Apakah Burung Itu Terbang Atau Bagaimana Wiro Mengingat Ingat Sambil Garuk Garuk Kepalanya Sulit Mengingat Cobalah Putar Otakmu Wiro Ini Penting Sekali Kata Cempaka Pula Wiro Berusaha Mengingat Lagi Ah Waktu Itu Kau Tiba Tiba Siuman Sebentar Pada Saat Yang Bersamaan Burung Merpati Itu Tiba Tiba Kulihat Terbang Meninggalkan Pohon Apa Apa Yang Kau Lakukan Saat Itu Kau Mengusik Burung Itu Tidak Burung Itu Terbang Sendirinya Ketika Kau Siuman Menghembuskan Nafas Panjang Lalu Pingsan Lagi Ah Itulah Kuncinya Seru Cempaka Kunci Kunci Apa Tanya Pendekar 212 Heran Aku Akan Ceritakan Padamu Kau Pasti Tidak Mengerti Kalau Tidak Aku Jelaskan Lalu Cempaka Menerangkan Mengenal Burung Aneh Yang Diletakkan Gurung Di Cabang Pohon Bahwa Burung Itu Hanya Akan Terbang Jika Dia Meniut Dan Dan Sebagai Pertanda Bahwa Dia Berubah Pikiran Mau Mengikuti Keinginan Niku Ambar Untuk Dijodohkan Dengan Jatayu Putra Ronggo Gampito Kalau Begitu Pasti Saat Ini Gurung Tengkah Menuju Kemari Ujar Wiro Pula Betul Pasti Dia Tengah Menuju Kemari Karena Menyangka Aku Meniup Burung Itu Sebagai Pertanda Aku Setuju Dengan Perjodohan Padahal Aku Meniup Secara Tidak Sadar Dan Hanya Kebetulan Saja Pada Saat Siuman Sebentar Itu Wiro Mari Kita Lekas Lekas Pergi Dari Sini Berkata Cempakah Sambil Memandang Berkeliling Seolah Khawatir Kalau Sang Guru Tau Tau Sudah Ada Di Tempat Itu Tunggu Dulu Kata Wiro Seraya Menarik Tangan Si Gadis Eh Ada Apa Wiro Kau Masih Ingin Berlama Lama Di Tempat Bau Busuk Dan Menyeramkan Ini Sekilas Cempaka Berpaling Kearah Tengkorak Kepala Kitali Kumba Yang Masih Ada Di Tempat Itu Dikerubungi Lalat Dan Belatung Serta Menebar Bau Busuk Luar Biasa Apakah Kau Tidak Berniat Memberi Sedikit Pelajaran Pada Gurumu Yang Telah Memperlakukan Musanak Perutnya Itu Sudah Ku Bilang Aku Tidak Mendendam Padanya Maksudku Bukan Melakukan Tindak Kekerasan Lalu Tanda Seru Sudah Serahkan Saja Padaku Jawab Ku Wiro Kau Sembunyilah Di Balik Semak Belukar Sana Ingat Apapun Yang Terjadi Jangan Sekali Kali Kau Mengeluarkan Suara Cempaka Hanya Bisa Geleng Geling Kepala Sambil Langkat Bahu Dia Lalu Melangkah Ke Semak Belukar Lebat Yang Ditunjuk Ku Wiro Sepuluh Semakin Dekat Di Akep Tinggiran Rimba Belantara Itu Semakin Dipercepat Nyalarinya Hatinya Senang Sekali Mengetahui Bahwa Muridnya Akhirnya Menyetujui Keinginannya Untuk Dijodohkan Dengan Jatayu Dia Akan Meminta Ronggo Gampito Mengadakan Pesta Besar-besaran Mengundang Setian Banyak Tokoh Persilatan Menanggap Wayang Semalam Suntuk Menghidangkan Permanaan Gamalan Dengan Penyanyi-penyanyi Terkenal Lalu Permainan Silat Di Panggung Terbuka Tentunya Ah Dia Betul-betul Gembira Akan Dipeluk Dan Dicium Ya Seng Murid Begitu Dia Menemuinya Cempaka Aku Datang Berserui Kuambar Ketika Dia Sampal Di Tikungan Jalan Di Pinggir Hutan Disini Dia Memblok Ke Kiri Langsung Masuk Kedalam Hutan Menuju Pohon Besar Tapi Hatinya Serta Merta Tercekat Ketika Hidungnya Disambar Bau Busuk Luar Biasa Sebagai Orang Yang Sudah Berpengalaman Miku Ambar Segera Tahu Kalau Itu Adalah Busuk Bau Bangkai Manusia Cempaka Teriak Si Nenek Lagi Suaranya Masih Keras Tapi Lidahnya Menjadi Agak Kelu Tanda Ada Kekhawatiran Merasuk Dirinya Miku Ambar Sampal Kedekat Pohon Besar Dan Tinggi Itu Kedua Kakinya Laksana Di Pantek Ketanah Ketika Matanya Membentur Sosok Tengkorak Kepala Manusia Yang Tertanam Di Tanah Dikerubungi Lalat Dan Belatung Cempaka Si Nenek Keluarkan Suara Berdesis Lututnya Goyah Wajahnya Yang Keriputan Menjadi Pucat Cempaka Muridku Kau Wiku Ambar Mendengat Ke Atas Sambil Melangkah Lebih Dekat Kupohon Besar Dadanya Lega Ketika Dia Melihat Masih Ada Sosok Tubuh Di Atas Cabang Sana Tapi Kedua Matisi Nenek Ini Membeliat Muridnya Mengenakan Pakalan Biru Gelap Sedang Sosok Tubuh Yang Kini Ada Di Atas Pohon Mengenakan Celana Putih Bertelanjang Dada Secepat Kilat Wiku Ambar Melompat Dan Memanjat Ke Atas Pohon Dia Berteriak Keras Ketika Mendapatkan Orang Yang Terbarirek Menelungkup Di Atas Pohon Ternyata Bukan Cempaka Melainkan Seorang Lelaki Bertelanjang Dada Yang Tubuhnya Sebelah Atas Penuh Kotor Tertutup Lumpur Kemana Lenyap Cempaka Bagaimana Mungkin Ada Orang Sanggup Memutus Penang Sutranya Dan Siapa Pula Keparat Berambut Gondrong Yang Mukanya Tidak Kelihatan Ini Kurang Ajar Siapa Kau Mana Muridku Cempaka Teriak Wiku Ambar Tangannya Hendak Menghantam Tapi Tiba-tiba Sosok Tubuh Yang Terbaring Di Atas Cabang Bergerak Dan Palingkan Kepalanya Si Nenek Melihat Satu Ajar Yang Penuh Coreng Moreng Dengan Lumpur Sepasang Matanya Membeliak Berputar Putar Terkadang Hanya Bagian Putihnya Saja Yang Kelihatan Mulut Terbuka Lebar Dipencong Pencongkan Sedang Lidah Sesekali Diulurkan Panjang Panjang Dari Hidung Yang Dikerenyitkan Keluar Suara Mendengus Berulang Kali Hek Hek Tuyul Paut Dari Mana Yang Berani Beranian Naik Ketempat Kediamanku Tiba-tiba Sosok Yang Terbaring Di Atas Cabang Itu Keluarkan Suara Seperti Orang Menggigil Wiku Ambar Hendak Mendamprat Marah Ketika Mendengar Dirinya Disebut Tuyul Paut Tapi Otaknya Cepat Berpikir Jangan Jangan Sosok Tubuh Ini Sebangsa Makhluk Jejadian Lalu Dimana Muridnya Cempaka Manusia Atau Setan Lekas Katakan Siapa Dirimu Wiku Ambar Bertanya Setan Atau Manusia Kau Yang Duluan Mengatakan Siapa Dirimu Si Rambut Gondrong Julurkan Lidah Beliakan Mat Selalu Keluarkan Suara Aku Kemari Mencari Muridku Bernama Cempaka Muridmu Itu Apakah Sekuntum Bunga Cempaka Benaran Seorang Lelaki Seorang Perempuan Atau Banci Hek Bicara Yang Jelas Jangan Sampal Kucekik Leher Jelet Mulalu Matu Itu Mendelik Delik Kembali Dari Namanya Saja Jelas Muridku Itu Perempuan Jawab Wiku Ambar Jengkel Apakah Muridmu Itu Seorang Darah Berpakaian Biru Gelap Bertanya Makhluk Yang Berbaring Di Atas Pohon Betul Katakan Dimana Dia Dan Terangkan Siapa Dirimu Muridku Seharusnya Berada Di Tempat Kau Berada Saat Ini Hek 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 Kau Betul Tuyuh Seharusnya Gadis Itu Berada Di Tempat Ini Tapi Kau Terlambat Terlambat Bagam Mana Maksudmu Jangan Berani Mempermainkan Aku Siapa Takut Pada Manuslah Rongsokan Macamu Balas Mementak Si Rambut Gondrong Lalu Julurkan Hidahnya Panjang Panjang Kau Lihat Tengkorak Manusia Di Bawah Sana Aku Tidak Butasah Wiku Ambar Muridmu Itu Sudah Dibawa Oleh Roh Orang Yang Mampus Di Bawah Sana Dan Roh Itu Berada Dalam Kekusaanku Hek Hek Tentu Saja Wiku Ambar Terkejut Mendengar Keterangan Itu Aku Tidak Percaya Sentaknya Tiba Tiba Hek Hek Kalau Tidak Percaya Silahkan Tanya Pada Tengkorak Busuk Di Bawah Sana Dan Kau Nenek Jelek Lekas Turun Dari Sini Jangan Kotori Tempat Kediamanku Dengan Tubuhmu Yang Jelek Dan Bau Itu Aku Tidak Mau Pergi Sebelum Aku Tahu Dimana Muridku Berada Dan Siapa Kau Ini Sebenarnya Tua Bang Kacer Wet Aku Adalah Derdemit Penguasa Rimba Belantara Ini Kau Mencari Muridmu Katamu Bukankah Kau Sendiri Tadi Mengatakan Bahwa Muridmu Itu Sebelumnya Ada Di Sini Hek Bagaimana Dia Bisa Berada Di Sini Bukankah Kau Yang Mengikatnya Bukankah Kau Yang Menginginkan Kematiannya Sekarang Setelah Dirinya Di Bawah Ruh Kau Ribut-ribut Mencarinya Lekas Pergi Atau Kuperintahkan Roh Di Bawah Sana Untuk Menyeret Tubuh Jelek Mu Ini Diam Diam Si Nenek Menjadi Tegang Dan Ada Rasa Takut Dalam Dirinya Tapi Sud Dipercaya Kalau Benar-benar Berhadapan Dengan Judemit Maka Diam Dia Alirkan Tenaga Dalam Ketangan Kanan Baik Aku Akan Turun Dari Pohon Ini Tapi Kau Juga Harus Turun Lalu Dihantamkannya Tangan Kanannya Ke Arah Kepala Orang Berwajah Coreng Cemoreng Itu Tua Bangka Tak Tau Dit Berani Lancarkan Serangan Makan Kakiku Kaki Kanan Sosok Tubuh Yang Berbaring Di Atas Cabang Melesat Dan Buk Si Nenek Terpakek Sebelum Pukulan Saktinya Mengenal Sasaran Pinggunya Sudah Kena Ditendang Lebih Dahulu Tabuhnya Menjelat Kesamping Masih Untung Dia Sempat Menggapai Sebuah Cabang Dan Bergelantungan Di Sana Tapi Itu Pun Tak Lama Karena Dari Atas Kembali Datang Kaki Dan Kini Mengorek Ketiaknya Hingga Dia Menjerit Kegelian Dan Mau Tak Mau Lepaskan Pegangannya Pada Cabang Pohon Tak Ampun Lagi Tubuhnya Jatuh Ke Bawah Orang Lain Saat Itu Mungkin Akan Langsung Jatuh Bergedebukan Di Tanah Pecah Kepala Atau Patah Tulang Belulang Tapi Wiku Ambar Yang Memiliki Kepandatan Tinggi Pergunakan Ilmu Meringankan Tubuh Untuk Berjungkir Balik Sambil Kedua Tangannya Menggapai Gapai Pada Cabang Pohon Hingga Daya Berat Jatuh Tubuhnya Ke Bawah Jadi Berkurang Dan Sewaktu Dia Membuat Jungkiran Terakhir Kedua Saja Menjejak Tanah Tau-tau Makhluk Bertelanjang Dada Itu Sudah Ada Di Hadapannya Mengulurkan Kedua Tangan Hendak Merangkul Sementara Sepasang Mets Mendelik Dan Lidah Menjulur Kau Ikut Aku Kau Ikut Aku Hek 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 Ih Pekik Si Nenek Ketika Salah Satu Tangan Makhluk Itu Sempat Mengusap Dadanya Yang Kempes Makhluk Kurang Ajar Aku Satu Gelombang Angin Menerpa Dengan Dasyatnya Tapi Di Hadapannya Makhluk Itu Menyeringai Julurkan Lidah Dan Dan Balas Melakukan Hal Yang Sama Yaitu Mendorongkan Kedua Tangannya Serta Merta Ada Satu Gulungan Angin Membersip Kedepan Langsung Bertabrakan Dengan Pukulan Sakti Si Nenek Boom Wiku Ambar Menjerit Tubuhnya Mencelak Tiga Tombak Dan Terguling Ketanah Melangkah Mendekatinya Dengan Sikap Kembali Hendak Merangkul Sambil Keluarkan Suara Hek 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 Nenek Jelek Tuyo Poot Kau Ikut Aku Tubuhmu Akanku Rendam Dalam Air Keras Akanku Jadikan Pajangan Di Tempat Kediaman Para Roh Hek 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 Ini Putuslah Yali Wiku Ambar Kalau Makhluk Itu Memang Manusla Biasa Yang Hendak Mempermainkannya Waktu Dihantam Tadi Pasti Cidera Ternyata Malah Dia Yang Balik Kena Dihatam Tak Menunggu Lebih Lama Walau Sekujur Tubuhnya Terasa Sakit Dia Cepat Bangkit Berdiri Dan Putar Tubuh Ambil Langkah Seribu Tapi Si Makhluk Masih Sompat Menggapai Celana Gombrongnya Karena Si Nenek Memaksa Lari Terus Maka Celana Itu Pun Melorot Ke Bawah Ketika Si Makhluk Melepaskan Cengkeramannya Wiku Ambar Kelihatan Lari Dengan Pantat Tersingkap Lebar Hek Hek Si Makhluk Keluarkan Suara Sementara Wiku Ambar Lenyap Di Kejauhan Dari Balik Semak Melukar Lebat Tiba-tiba Melompat Keluar Sesosok Tubuh Sambil Tertawa Ceklikikan Orang Ini Bukan Lain Adalah Cempaka Murid Wiku Ambar Dia Langsung Menubruk Dan Memeluk Makhluk Itu Seraya Berkata Diseling Tawa Konyol Dan Gendeng Wiro Wiro Pantas Namamu Sableng Kalau Lebih Lama Lagi Kau Mempermainkan Perempuan Itu Aku Pasti Tak Sanggup Menahan Ketawa Untuk Sandiwaramu Tidak Sampai Terbuka Hek Hek Si Makhluk Bersihkan Wajahnya Yang Tertutup Lumpur Kini Kelihatan Tampangnya Yang Asli Ternyata Diabukan Lain Adalah Murid Sinto Gendeng Alias Pendekar 212 Wiro Sableng 11 Ketika Udara Mulai Menggelap Kedua Orang Yang Tertawa Terpingkal Pingkal Itu Baru Menyadari Bahwa Hari Segera Akan Malam Mari Kita Tinggalkan Tempat Ini Cempaka Mengajak Wiro Ya Sebaiknya Memang Kita Pergi Dari Sini Tapi Aku Tidak Tega Meninggalkan Mayat Kadangku Tetapi Sebagai Sesama Orang Persilatan Kita Pantas Mengurus Jenasahnya Maksud Mutanya Pendekar 212 Sambil Garuk Garuk Kepala Kita Galiliang Lahat Baru Dan Kita Makamkan Orang Tua Itu Sebagaimana Mestinya Di Sebelah Sana Kulihat Ada Pacul Lalu Dekat Pohon Sana Ada Sekop Hem Aku Setuju Dengan Maksud Luhur Itu Cempaka Tapi Hari Segera Malam Bagaimana Kalau Kita Tunggu Sampai Besok Pagi Saja Lalu Kau Mau Suruh Aku Tidur Di Pohon Lagi Tanya Cempaka Setau Ku Tak Jauh Di Sebelah Timur Ada Daerah Pesawahan Disitu Ada Dangau Kau Boleh Tidur Sepuasmu Besok Pagi Pagi Sekali Kita Kembali Kemari Kau Sendiri Mau Tidur Dimana Disamping Tentunya Sahut Wiro Menggoda Cempaka Mencibir Lalu Mendahului Meninggalkan Tempat Itu Sekarang Mari Kita Ikuti Perjalanan Kalimundu Yang Memutar Tujuannya Kembali Menuju Kuto Gede Untuk Menemui Kekasihnya Yang Tinggal Di Pusat Kota Memasuki Ujung Jalan Yang Menuju Rumah Kediaman Kekasihnya Lapat-lapat Kalimundu Mendengar Suara Alunan Gamelan Mendadak Saja Hatinya Menjadi Tidak Enak Di Samping Itu Di Kiri Kanan Jalan Setiap Orang Yang Dipapasnya Melontarkan Pandangan Aneh Banyak Di Antara Mereka Yang Serta Merta Menutup Hidung Kalimundu Sadar Dia Memandang Pada Luka Di Tangan Kirinya Luka Bekas Tabasan Golok Tiga Iblis Bergigi Biru Luka Itu Ternyata Mulai Membusuk Dan Menebar Bau Yang Tidak Sedap Kutukan Kita Kumbah Rupanya Menjadi Kenyataan Semakin Dekat Ketempat Kediaman Kekasihnya Semakin Tidak Enak Perasaan Kalimundu Kemudian Dilihatnya Janur Janur Serta Umbul Umbul Itu Dan Di Kiri Kanan Jalan Dilihatnya Banyak Orang Berpakalan Bagus Kalimundu Mendekati Seorang Lelaki Dan Bertanya Saudara Ada Apa Di Tempat Ini Pakai Umbul Umbul Dan Janur Segala Orang Yang Ditanya Mengangkat Kepalanya Terkejutlah Dia Ketika Melihat Yang Menanya Adalah Kalimundu Serta Merta Orang Itu Balikan Diri Dan Lari Ke Arah Keramaian Di Ujung Sana Berteriak Teriak Raden Kalimundu Datang Raden Kalimundu Datang Ternyata Orang Itu Lari Kesebuah Rumah Yang Tengah Mengadakan Perhelatan Perkawinan Dan Yang Saat Itu Tengah Melangsungkan Perkawinan Adalah Seri Suminti Kekasih Kalimundu Sendiri Begitu Kalimundu Muncul Di Tengah Perjamuan Dengan Lukanya Yang Menebar Bau Busuk Serta Muka Segarang Setan Gegerlah Tempat Itu Seri Suminti Yang Duduk Di Pelaminan Terpekik Lalu Terhuyung Seperti Hendak Tingsan Ayahnya Cepat Membaca Keadaan Dan Bergegas Menemul Kai Mundu Raden Ah Ayah Suminti Memangnya Selapa Bilang Aku Sudah Mati Tukas Kalimundu Heran Tapi Juga Jadi Marah Raden Sebulan Sesudah Ayahmu Ditangkap Tersiar Kabar Bahwa Kau Menemui Kematian Di Satu Tempat Kamu Menunggu Sampai Berminggu Minggu Ketika Kau Tidak Kunjung Muncul Kami Merasa Pasti Bahwa Kabar Itu Benar Lalu Kau Mengawinkan Anakmu Dengan Kambing Tua Itu Kenapa Tidak Kau Selidiki Dulu Kenapa Tidak Kau Tanyakan Dulu Mengenai Diriku Pada Ibuku Bentuk Kalimundu Kami Kami Tidak Berani Mendatangi Rumahmu Karena Selalu Diawasi Oleh Orang Orang Kerajaan Kami Khawatir Kalau Kalau Ada Saja Yang Menuduh Bahwa Kami Terlibat Dalam Komplotan Yang Hendak Memaksizulkan Sultan Alasan Kentut Busuk Dan Jatuh Anakmu Boleh Kawin Tapi Pengantin Lelaki Kambing Tua Itu Hanya Akan Mendapatkan Mayatnya Habis Berkata Begitu Kalimundu Membungkuk Mencabut Keris Yang Tersisip Di Pinggang Sidomandu Kerto Lalu Dengan Senjata Terhunus Dia Lari Menuju Pelaminan Keadaan Semakin Geger Beberapa Orang Coba Menghalangi Tapi Langsung Roboh Ditikam Kalimundu Yang Seperti Kemasukan Setan Ibu Kedua Pengantin Terpakek Seng Besan Dan Seng Menantu Tercekat Gugup Tak Tahu Apa Yang Akan Dibuat Hanya Beberapa Langkah Saja Lagi Kalimundu Akan Sampai Di Depan Pelaminan Tiba-tiba Terdengar Bentakan Keras Alas Nama Kerajaan Serahkan Dirimu Kalimundu Jangan Berani Bergerak Satu Langkah Pun Bangsat Setan Alas Belalang Pemerintah Itu Saat Itulah Kalimundu Baru Sadar Kalau Dirinya Telah Dikurung Oleh Dua Lusin Tentara Kerajaan Di bawah Pimpinan Seorang Perwira Tinggi Dibantu Oleh Seorang Perwira Muda Jangan Bergerak Kalimundu Kau Kami Tangkap Jatuhkan Keris Itu Pemerintah Si Perwira Tinggi Kalian Hendak Menangkapku Apa Salah Ku Tanya Kalimundu Seng Perwira Menyeringai Lalu Menjawab Kau Diketahui Membunuh Pangeran Sarwau Aling Kau Bahkan Membunuh Ibu Kandungmu Sendiri Jangan Berani Berdalih Jangan Berani Membangkang Perwira Tinggi Itu Memerlu Tanda Dua Lusin Pasukan Bergerak Dipimpin Oleh Perwira Muda Kalimundu Maklum Kalau Dia Tak Akan Bisa Blos Dar Kurungan Orang Sebanyak Itu Dan Dia Juga Maklum Dua Perwira Itu Sama Memihiki Kepandalan Silat Yang TL N GGL Sia Sia Mengadakan Perlawanan Tetapi Karena Kalap Maka Kalimundu Beteriak Keras Keris Di Tangan Kanannya Diayunkan Ke Arah Prajurit Yang Terdekat Prajurit Ini Menjerit Begitu Ujung Keris Menancap Di Perutnya Tetapi Di Saat Itu Juga Perwira Tinggi Dan Perwira Muda Tadi Sudah Berkelebat Dua Hantaman Melabrak Kalimundu Pemuda Itu Terkapar Di Depan Pelaminan Metuk Kirinya Tampak Bengkak Merah Dan Mengucurkan Darah Tulang Bahunya Sebelah Kanan Remuk Dia Mengerang Kesakitan Dan Tak Bisa Berbuat Apa-apa Ketika Kedua Tangannya Ditelikung Ke Belakang Sebuah Rantal Besi Diikatkan Pada Kedua Tangannya Itu Tubuhnya Kemudian Diseret Keluar Dimana Telah Menunggu Sebuah Gerobak Bangunan Penjara Itu Terletak Di Ujung Utara Barak Balat Tentara Kota Raja Seorang Pengawal Berbadan Tinggi Besar Dan Bertampang Galak Menyambut Kedatangan Dua Prajurit Dan Perwira Muda Yang Membawa Kalimundu Di Depan Pintu Penjara Rantal Yang Mengikat Kedua Tangan Kalimundu Dilepaskan Atas Perintah Si Perwira Muda Pengawal Membuka Pintu Lalu Menjebloskan Kalimundu Dengan Keras Kedalam Penjara Hingga Jatuh Terjerembab Di Lantai Batu Yang Kasar Di Dalam Penjara Berdinding Batu Itu Hanya Ada Sebuah Pelita Minyak Kecil Sebagai Penerang Cahayanya Tidak Dapat Menerangi Seluruh Ruangan Karena Itu Kalimundu Tidak Sempat Melihat Sesosok Tubuh Yang Mendekam Di Sudut Kiri Sebaliknya Sosok Tubuh Itu Bisa Melihat Munculnya Kalimundu Karena Kedua Matanya Sudah Terbiasa Dengan Kegelapan Hidungnya Langsung Mencium Bau Busuk Luka Di Tangan Kiri Kalimundu Sialan Manusia Atau Bangkai Kah Yang Masuk Ketempat Ini Orang Di Sudut Penjara Menyumpah Kalimundu Tak Melihat Orangnya Tapi Dia Mengenali Betul Suara Itu Eh Siapa Yang Bicara Di Sudut Sana Tegurnya Sama Dengan Mu Sama Sama Kerak Penjara Menjawab Yang Ditanya Kalimundu Berdiri Memandang Tajam Tajam Ke Sudut Ruangan Tapi Tak Sanggup Menembus Kegelapan Maka Diambilnya Pelita Di Sudut Ruangan Benda Ini Dibawanya Ke Arah Sosok Tubuh Yang Mendekam Dan Didekatkannya Ke Wajah Orang Itu Astaga Wajah Itu Penuh Lumuran Darah Dan Benjat Benjut Bekas Pukulan Tapi Walau Bagaimanapun Kalimundu Tetapi Mengenalinya Orang Itu Adalah Ayah Sendiri Tumenggung Suruh Bledek Ayah Seru Kalimundu Orang Yang Duduk Mendekam Tersentak Kaget Dan Bangkit Berdiri Kalimundu Anakku Kalimundu Letakkan Pelita Di Lantai Lalu Memeluk Ayah Anakku Apa Yang Terjadi Dengan Dirimu Mengapa Mereka Menjebloskan Kau Kemari Dan Sengaja Memilih Ruangan Yang Sama Denganku Ah Metuk Kirimu Cidra Berat Aku Tak Tahu Ayah Aku Tak Tahu Jawab Kalimundu Berdusta Kudengar Ayah Ditangkap Karena Tuduhan Berkompiot Hendak Menggulingkan Sultan Fitnah Itu Fitnah Busuk Belaka Anakku Ada Orang Orang Yang Iri Terhadap Kekayaan Yang Kumiliki Mereka Lalu Mengarang Cerita Dan Sultan Celaka Serta Para Pengikutnya Itu Percaya Saja Semua Fitnah Itu Aku Dijebloskan Kemari Dipukul Ditendang Bangsat Akanku Balaskan Semua Kekejaman Ini Ayah Anakku Apakah Sempat Menemui Ibumu Sebelum Dijebloskan Ketempat Celaka Ini Bertanya Seng Ayah Yaitu Tumenggung Surobledek Ti Tidak Ayah Aku Tidak Sempat Pasukan Kerajaan Menangkapku Ketika Baru Saja Memasuki Kuto Gede Lagi-lagi Kalimundu Berdusta Dia Tak Ingin Ayahnya Lebih Menderita Lagi Jika Diberitahu Tentang Perbuatan Mesum Ibunya Kalimundu Kau Belum Mengatakan Mengapa Mereka Menangkapmu Sama Dengan Alasan Mereka Menangkapmu Ayah Kata Mereka Jika Ayahnya Pemberontak Anaknya Pasti Pemberontak Juga Supaya Kerajaan Aman Aku Harus Dijebloskan Juga Masuk Penjara Kerajaan Ketarat Hancurlah Kerajaan Ini Mampuslah Sultan Teriak Tumenggung Surobledek Sambil Memukul Dinding Batu Lalu Dia Membalik Ada Bau Busuk Di Badan Muka Limundu Kau Terluka Atau Bagaimana Ada Luka Di Tangan Kiriku Ayah Agak Membusuk Tapi Segera Akan Semuh Dalam Kegelapan Baru Kalimundu Melihat Ayahnya Jauh Lebih Kurus Dari Kali Terakhir Dia Menjumpalinya Kau Duduklah Ayah Keadaan Muk Kurang Sehat Aku Masih Sehat Anakku Hanya Bangsat Bangsat Itu Tidak Henti Hentinya Menyiksaku Untuk Mendapatkan Keterangan Yang Tidak Tidak Benar Benar Jahanam Akanku Balaskan Sakit Hatimu Ayah Akanku Bunuhi Semua Manusia Itu Termasuk Sultan Kalau Perlu Baru Saja Kalimundu Berkata Begitu Tiba-tiba Terdengar Suara Tawa Mengekeh Kalimundu Mendengar Tapi Seng Ayah Tidak Kalimundu Aku Roh Pembawa Kutuk Aku Datang Lagi Karena Mendengar Ucapan Mu Tadi Persetan Pergi Sana Aku Tidak Butuh Kau Teriak Kalimundu Surah Bledek Terkejut Dan Keheranan Melihat Anaknya Bicara Sendirlan Seperti Itu Kau Bicara Dengan Siapa Kalimundu Bertanya Seng Ayah Sebelum Pemuda Itu Sempat Menjawab Suara Gaiproh Tadi Terdengar Kembali Di Pelinga Kalimundu Jika Kau Ingin Membalaskan Sakit Hatimu Kau Butuh Aku Kalimundu Kau Butuh Aku Ha 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 Karena Hanya Aku Yang Bisa Mengeluarkan Mu Dari Tempat Selaka Ini Kalimundu Terdiam Dengar Aku Roh Pembawa Kutuk Akan Menunjukkan Jalan Keluar Padamu Kau Bisa Pergunakan Kesempatan Ini Untuk Melarikan Diri Lalu Menyusun Rencana Untuk Melakukan Pembalasan Bukankah Aku Sangat Berbaik Hati Padamu Tanda Seru Kalimundu Masih Memungkam Dia Bahkan Seperti Tidak Mendengar Ayahnya Beberapa Kali Memanggil Tiba-tiba Telinganya Menangkap Suara Menderu Dasyat Lalu Hampir Tak Percaya Tembok Di Hadapannya Tiba-tiba Jebol Dan Kini Kelihatan Sebuah Lobang Sepemasukan Tubuh Manusia Di Tembok Batu Itu Kalau Kalimundu Terheran Heran Tak Percaya Ayahnya Tak Kalah Kejutnya Kedua Orang Ini Lari Menuju Ke Di Belakangnya Kalimundu Mendengar Lagi Suara Roh Pembawa Kutuk Suara Gep Kita Likumba Apa Yang Kau Tunggu Lagi Kalimundu Larilah Kaburlah Ha 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 Bukan Min Aku Roh Pembawa Kutuk Sangat Berbaik Hati Menolongmu Kalimundu Memaki Dalam Hati Tapi Memang Kesempatan Ini Tidak Boleh Disiasiakannya Dia Memberi Isyarat Pada Ayahnya Suruh Bledek Kau Duluan Aku Menyusul Hati Hati Begitu Keluar Lekas Lari Kiri Kau Akan Menemui Sebuah Kandang Kuda Ambil Kuda Paling Besar Dan Kaburlah Aku Menyusul Kalimundu Cepat Meloloskan Dirinya Dari Dalam Lobang Besar Di Dinding Di Luar Ternyata Hari Mulai Gelap Tanda Malam Akan Segera Tiba Ini Sangat Menolong Baginya Sesuai Petunjuk Lari Sejauh Seratus Langkah Dia Menemukan Sebuah Kandang Kuda Berisi Enam Ekor Kuda Kalimundu Memilih Yang Diperkirakannya Paling Kuat Cepat Ditungganginya Lalu Sesaat Dia Menunggu Sampai Ayahnya Muncul Dar Kandang Kuda Dia Dapat Melihat Ayahnya Keluar Dari Lobang Di Dinding Penjara Ketika Orang Tua Ini Hendak Lari Kejurusan Kiri Tiba Tiba Pengawal Penjara Bermunculan Dari Mana-mana Hanya Manuslah Yang Ingin Cepat Mampus Berani Melarikan Diri Dari Penjara Kerajaan Satu Suara Membentak Lalu Berkelebat Satu Bayangan Tinggi Besar Ternyata Dia Adalah Si Perwira Tinggi Yang Bertindak Sebagai Pimpinan Pasukan Sewaktu Menangkap Kalimundu Di Tempat Perkawinan Seri Suminti Perwira Tinggi Itu Angkat Tangannya Memberi Isyarat Sembilan Pengawal Bersenjata Golok Menyerbu Melihat Hal Ini Kalimundu Segera Menggebrak Kuda Yang Ditunggang Dia Sengaja Melarikan Binatang Itu Ketengah Kalangan Perkelahian Akibatnya Tiga Pengawal Yang Kena Terjangan Mencelak Berpelantingan Sewaktu Kalimundu Hendak Berbalik Untuk Menabraki Lagi Para Pengawal Itu Si Ayah Berteriak Lari Lekas Lari Jangan Perdulikan Diriku Selamatkan Dirimu Pada Saat Itu Kalimundu Benar-benar Tidak Takut Mati Tapi Justru Mendengar Ucapan Ayahnya Itu Hatinya Jadi Mendua Apalagi Saat Itu Dilihatnya Semakin Banyak Para Pengawal Yang Datang Tak Ada Jalan Lain Dia Harus Merelakan Meninggalkan Ayahnya Kalimundu Segera Memutar Kuda Dan Tinggalkan Tempat Itu Dengan Cepat Seseorang Memberi Perintah Agar Mencari Kuda Dan Melakukan Pengejaran Kalimundu Lenyap Di Kegelapan Malam Di Belakangnya Ayahnya Suro Bledek Yang Sadar Tak Akan Dibiarkan Hidup Berusaha Mempertahankan Diri Tapi Apalah Kekuatan Dua Tangan Kosong Menghadapi Setian Banyak Lawan Dan Senjata Apalagi Suro Bledek Memang Tidak Membekal Ilmu Silat Apapun Juga Kesaktian Dalam Waktu Singkat Sekujur Tubuhnya Mandi Darah Dihujani Bacokan Hampir Selusin Senjata Tajam 12 Kegelapan Malam Membantu Kalimundu Melarikan Diri Jauh Di Belakangnya Terdengar Derap Kaki Kuda Banyak Sekali Pertanda Ada Yang Melakukan Pengejaran Kalimundu Menekuk Pinggul Kuda Tunggangannya Keras-keras Agar Binatang Itu Lari Lebih Cepat Ternyata Dia Telah Keliru Memilih Kuda Kuda Itu Memang Paling Besar Di Antara Kuda Yang Ada Di Kandang Penjara Tetapi Ternyata Binatang Ini Adalah Kuda Betina Yang Baru Saja Melahirkan Akibatnya Setelah Lari Setian Jauh Kuda Betina Itu Mulai Keletihan Dan Tak Sanggup Lagi Dipacu Binatang Sialan Rutuk Kalimundu Derap Kaki Kuda Para Apakah Akan Terus Menunggangi Kuda Itu Atau Melompat Turun Dan Menyelingap Masuk Kedalam Rimba Belantara Selagi Dia Berpikir Begitu Rupa Tiba-tiba Ada Angin Menyambar Lalu Terdengar Suara Tertawa Bekakakan Roh Keparat Itu Muncul Lagi Kata Kalimundu Dalam Hati Begitu Dia Mengenali Suara Tawa Itu Ha Ha Kau Mendampratku Dalam Hati Kalimundu Padahal Barusan Saja Kau Kutolong Lolos Dari Penjara Terdengar Suara Roh Pembawa Kutuk Kau Yang Memberi Pertolongan Aku Tidak Meminta Sekarang Jangan Ganggu Aku Lagi Pergi Sana Hardi Kalimundu Seng Roh Kembali Tertawa Bergelak Sudah Kukatakan Kemana Kau Pergi Aku Akan Mengikutimu Sampai Akhirnya Kau Mendapatkan Kematianmu Ha 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 Kalau Begitu Mengapa Tidak Kau Bunuh Saja Aku Saat Ini Membunuh Saat Ini Tidak Tidak Kalimundu Aku Ingin Berpuas Puas Melihat Kau Tersiksa Lebih Dahulu Apa Kau Tidak Tau Bahwa Saat Inikah Sudah Jadi Seorang Manusia Yatim Piatu Ha 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 Ibumu Mati Di Tanganmu Kau Jadi Anak Piatu Barusan Ayahmu Dicincang Sampai Mati Oleh Para Pengawal Penjara Apa Itu Bukan Berarti Kau Sekarang Jadi Anak Yatim Piatu Ha 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 Saking Kagetnya Kalimundu Hentikan Kuda Suara Suara Tertawar Roh Pembawa Kutuk Lenyap Dan Kalimundu Baru Sadar Ketika Suara Drap Kaki Kuda Para Pengejar Terdengar Menggemeruh Semakin Dekat Cepat Cepat Pemuda Ini Menggebra Kudanya Binatang Itu Menghambur Lari Tapi Tak Sanggup Berlari Secepat Yang Dikehendaki Kalimundu Dalam Waktu Beberapa Saat Lagi Dia Pasti Terkejar Dan Ditangkap Orang Lelaki Kurus Jangkung Orang Ini Segera Memepet Kuda Kalimundu Untuk Beberapa Saat Lamanya Dua Ekor Kuda Itu Lari Berdampingan Kuda Bertina Kalimundu Meringkik Berulang Kali Terpaksa Kalimundu Perlambat Lari Kudanya Dan Berpaling Pada Orang Di Sebelah Yang Diperhatikan Balas Berpaling Dan Menyeringai Meskipun Gelap Tapi Jelas Kelihatan Barisan Gigi Gigenya Yang Berwarna Biru Ternyata Dia Adalah Salah Seorang Dari Tiga Iblis Bergigi Biru Yang Memang Sejak Beberapa Hari Ini Terus Menerus Menguntit Kalimundu Bangsat Lekau Muncul Lagi Apa Urusanmu Bentak Kalimundu Dendam Kesumatnya Serta Merta Berkobar Jangan Bicara Kurang Ajar Begitu Kalimundu Balas Mementak Si Gigi Biru Namanya Sembung Pasukan Kerajaan Akan Berhasil Mengejarmu Lalu Menangkapmu Dan Mengeksamu Sampai Mampus Apa Kau Tidak Takut Aku Memang Tidak Takut Sembung Sengkolo Tertawa Lebar Bagus Kalau Kau Memang Tidak Takut Tapi Kalau Kau Bicara Dusta Ketahuilah Saat Ini Hanya Aku Yang Bisa Menolong Habis Berkata Begitu Salah Seorang Dari Tiga Iblis Bergigi Biru Itu Gerakan Kudanya Ke Kanan Seolah Hendak Meninggalkan Kalimundu Hai Tunggu Dulu Seru Kalimundu Apa Yang Ada Di Menak Muhem Ternyata Kau Takut Mati Juga Ujar Sembung Sengkolo Katakan Cepat Apa Mau Kalimundu Jadi Jengkel Karena Bukan Saja Merasa Dipermainkan Tapi Juga Seperti Dianggap Hina Aku Akan Menolongmu Dari Kejaran Orang Kerajaan Tapi Ada Syaratnya Katakanlah Apa Syaratmu Berikan Kitab Ilmu Silat Empat Penjuru Angin Itu Padaku Keparat Sudah Kubilang Aku Tidak Tahu Saat Itu Para Pengejar Telah Berada Semakin Dekat Salah Seorang Di Antara Mereka Terdengar Berteriak Kalimundu Ada Di Depan Sana Percepat Lari Kuda Kalian Tangkap Dia Hidup Hidup Jika Melawan Cincang Saja Seperti Ayahnya Bagaimana Tanda Seru Kau Tetap Keras Kepala Sembung Sengkolo Menyeringai Karena Keperet Akhirnya Kalimundu Berdusta Baik Akanku Katakan Padamu Dimana Kitab Itu Disembunyikan Mendiang Guruku Yang Penting Sekarang Selamatkan Dulu Aku Dari Para Pengejar Keparat Itu Sembung Sengkolo Tertawa Gembira Jangan Khawatir Aku Akan Menyesatkan Mereka Kejurusan Lain Dari Dalam Saku Pakalan Hitamnya Sembung Sengkolo Keluarkan Sebuah Benda Berbentuk Bola Putih Benda Itu Dilemparkannya Ke Belakang Terdengar Suara Letupan Yang Disusul Oleh Kepulan Asap Tebal Tak Tembus Pandang Beres Sekarang Ikut Aku Ketempat Yang Aman Kata Orang Kedua Dari Tiga Iblis Bergigi Biru Itu Mau Tak Mau Kalimundu Putar Kedanya Mengikuti Di Sebuah Lereng Bukit Sembung Sengkolo Hentikan Kedanya Dia Berpaling Pada Kalimundu Dan Berkata Sekarang Katakan Dimana Kitab Itu Kau Boleh Membunuhku Sebetulnya Aku Memang Tidak Tahu Dimana Kitab Itu Berada Jawab Kalimundu Bangsat Penipu Sembung Sengkolo Marah Sekali Tangan Kanannya Serta Merta Dihantamkan Ke arah Kalimundu Pemuda Ini Gerakan Kudanya Menjauh Sambil Menangkis Namun Pukulan Sembung Sengkolo Masih Sempat Menyelingap Ke arah Barisan Tulang Iganya Di Sisi Kanan Terdengar Suara Berderak Disertai Pekik Kalimundu Tubuh Pemuda Ini Terlempar Dari atas Kuda Yang Ditungganginya Jatuh Bergedebukan Ketanah Ketika Dia Mencoba Bangkit Sembung Sengkolo Yang Sudah Melompat Dari Kudanya Injakan Kaki Kanannya Ke Dada Kalimundu Tangan Kanannya Mencabut Golok Ujung Senjata Ini Ditudingkannya Ketenggorokan Kalimundu Bunuh Saja Aku Tidak Takut Mati Sembung Sengkolo Ganda Tertawa Dan Menyahuti Aku Tidak Akan Membunuh Cepat Aku Akan Mengiris Airis Tubuhmu Sebagian Demi Sebagian Sampai Akhirnya Kau Mau Membuka Mulut Sereet Kalimundu Mengeluh Kesakitan Ketika Ujung Golok Mengiris Pipi Kirinya Darah Mengucur Katakan Dimana Kitab Itu Bangsat Kau Tanyakan Saja Pada Setan Setan Bebukitan Ini Sereet Kembali Terdengar Pekik Kesakitan Kalimundu Kini Pipi Kanannya Yang Dilukai Masih Belum Mau Bicara Tanda Seru Bangsat Keraas Putuslah Daun Pelinga Sebelah Kiri Kalimundu Pekik Pemuda Itu Setinggi Langit Sembung Sengkolo Tertawa Gelak Gelak Setiap Kali Kau Bicara Konyol Salah Satu Bagian Tubuhmu Akan Ku Kiris Atau Kubuntungi Kalimundu Tangkap Kaki Kanan Sembung Sengkolo Yang Menginjak Dadanya Maksudnya Hendak Didorongnya Kesamping Bersamaan Dengan Itu Kaki Kanannya Injakan Kaki Itu Justru Malah Tambah Keras Membuat Nafasnya Sesak Dan Dadanya Seperti Melesak Kaki Yang Menginjak Berat Sekali Laksana Sebuah Batu Besar Yang Sulit Digeser Mati Aku Ingin Mati Desis Kalimundu Tidak Kau Tidak Boleh Mati Secepat Itu Terlalu Enak Kalimundu Kalimundu Tersentak Kaget Yang Menyahuti Ucapannya Tadi Bukan Sembung Sengkolo Itu Adalah Suara Roh Pembawa Kutuk Dia Muncul Lagi 13 Jika Diturutinya Kemarahannya Mau Rasanya Dia Memenggal Leher Kalimundu Saat Itu Namun Sembung Sengkolo Masih Bisa Berpikir Kalau Pemuda Itu Sampal Mati Berarti Dia Tak Akan Mendapatkan Kitab Ilmu Selat Empat Penjuru Angi Itu Dan Dua Kawannya Akan Mendam Pratnya Habis Habisan Berpikir Sampai Disitu Akhirnya Dia Memutuskan Untuk Terus Menyiksa Kalimundu Bila Kesakitan Masakan Dia Tidak Akan Membuka Mulut Justru Di Saat Itu Sembung Sengkolo Mendapat Akal Kau Mau Mampus Baik Aku Akan Berikan Mampus Padamu Tapi Tidak Seluruhnya Kalimundu Cukup Kau Kubikin Setengah Mampus Saja Golok Di Tangan Kanan Sembung Sengkolo Bergerak Kebawah Beret Celana Yang Dikenakan Kalimundu Robek Besar Di Bagian Bawah Perutnya Sembung Sengkolo Menyeringai Mulai Hari Ini Kau Akan Merasakan Siksa Hidup Tanpa Anggota Rahasia Ha Ha Golok Itu Menebas Keselangkangan Kalimundu Si Pemuda Mendelik Kaget Dan Berteriak Keras Sesaat Lagi Golok Ilu Akan Membabat Putus Anggota Rahasia Kalimundu Mendadak Sembung Sengkolo Merasakan Ada Satu Hawa Aneh Yang Mendorong Tubuhnya Dari Arah Depan Tangannya Yang Memegang Senjata Terasa Ngilu Ketika Dia Memaksa Dengan Melipat Gandakan Tenaga Dalamnya Satu Hantaman Melabrak Dadanya Anggota Tiga Iblis Bergigi Biru Ini Terpental Ke Belakang Dadanya Seperti Pecah Dan Mukanya Sepucat Kain Kafan Goloknya Mental Entah Kemana Sembung Sengkolo Tak Tahu Apa Yang Terjadi Dia Juga Tidak Tahu Apa Sebenarnya Yang Menghantam Memandang Kedepan Dilihatnya Kalimundu Masih Terkapar Di Tanah Lalu Tampak Dia Mencoba Bangun Sembung Sengkolo Yakin Benar Bukan Kalimundu Tadi Yang Menghantam Karena Ketika Dilihatnya Pemuda Itu Sudah Berdiri Dan Mengambil Sikap Hendak Melarikan Diri Dia Cepat Pula Berdiri Dan Memburu Kau Kira Kau Bisa Kabur Dari Keucapan Itu Disertal Satu Lompatan Dan Tahu Tahu Sembung Sengkolo Sudah Berada Di Depan Kalimundu Menghalang Langkah Pemuda Itu Dengan Kalap Kalimundu Kirimkan Satu Jotosan Ke Arah Lawan Pemuda Ini Keluarkan Jurus-jurus Terhebat Dari Ilmu Silat Yang Telah Dipelajarinya Dari Kita Likumbaya Itu Yang Diwarisi Dari Kitab Ilmu Silat Empat Penjuru Angin Dalam Keadaan Tidak Bersenjata Ternyata Sembung Sengkolo Tidak Seberbahaya Kalau Dia Memegang Golok Dua Jurus Berlaku Dengan Cepat Kelihatannya Kalimundu Berada Di Atas Angin Jurus Ketiga Dan Keempat Dia Berhasil Mendesak Lawannya Habis Memasuki Jurus Kelima Tiba-tiba Dia Merasakan Seperti Ada Yang Membimbing Gerakan Kedua Tangannya Dan Buk Tinjuk Kiri Kalimundu Bersarang Di Pipi Kanan Sembung Sengkolo Anggota Komplotan Tiga Iblis Bergigi Biru Ini Mengeluh Kesakitan Sebaliknya Kalimundu Juga Berteriak Keras Ketika Tangannya Yang Luka Dan Busuk Itu Menghantam Keras Muka Lawan Sakitnya Sembung Sengkolo Yang Kecipratan Darah Busuk Selain Kesakitan Juga Merasa Jijik Orang Ini Menyumpah Panjang Pendek Sambil Meludah Jijik Dan Sika Mukanya Dengan Ujung Baju Sembung Sengkolo Bergerak Mendekati Kalimundu Entah Dari Mana Diambilnya Tau-tau Di Tangan Kanannya Saat Itu Sudah Tergenggam Sebilah Pisau Bermata Dua Salah Satu Meta Pisau Ini Berbentuk Gerigi Seperti Gergaji Dia Menghampiri Lebih Dekat Lalu Dengan Kecepatan Luar Biasa Disabekannya Pisau Itu Ke Arah Perut Kalimundu Beret Baju Yang Dikenakan Kalimundu Robek Besar Tapi Tubuhnya Selamat Dari Sambaran Pisau Justru Saat Itu Dihadapannya Terdengar Suara Duk Duk Berulang Kali Dan Sembung Sengkolo Kelihatan Terpental Kian Kemari Sambil Menjerit Pegangi Pinggul Perut Serta Dada Apa Yang Terjadi Ada Kaki Yang Tak Terlihat Oleh Nati Menendangnya Bertuli Tubi Hingga Akhirnya Orang Ini Terkapar Di Tanah Kesakitan Setengah Mati Sekujur Tubuhnya Serasa Remuk Kalimundu Meskipun Heran Merasa Tidak Perlu Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Atas Diri Sembung Sengkolo Melihat Orang Terkapar Dalam Keadaan Tak Berdaya Dia Segera Melompat Nal Ke Atas Punggung Kuda Milik Sembung Sengkolo Bangsat Kau Mau Lari Kemana Terlak Sembung Sengkolo Lalu Dia Loloskan Gelang Bahar Besar Yang Ada Di Lengan Kirinya Gelang Ini Sebenarnya Adalah Juga Merupakan Salah Satu Senjata Rahasia Komplotan Tiga Iblis Bergigi Biru Sebelum Dilempar Gelang Itu Diisinya Dulu Dengan Tenaga Dalam Ketika Dilomparkan Ke Arah Kepala Kalimundu Gelang Itu Keluarkan Suara Menderu Dan Membersipkan Cahaya Hitam Jangankan Kepala Manusla Batu Pun Bisa Pecah Berantakan Terkenah Wantamannya Tapi Lagi-Lagi Ada Kekuatan Aneh Yang Menghantam Berlawanan Arah Dengan Meluncurnya Gelang Bahar Itu Hingga Benda Ini Terpental Dan Jatuh Entah Dimana Dalam Kegelapan Malam Kalimundu Memacu Kuda Milik Sembung Sengkolo Sekencang Kencangnya Dalam Melarikan Diri Dia Tidak Lagi Memerhatikan Arah Mana Yang Ditujuhnya Sementara Itu Sembung Sengkolo Yang Tengah Berusaha Bangkit Berdiri Menjadi Kaget Ketika Dapatkan Dirinya Tau Tau Telah Dikurung Oleh Pasukan Berkuda Berjumlah Lebih Dari 20 Orang Dua Orang Perwira Melompat Turun Dan Mendatanginya Di Lain Arah Dia Sempat Pula Melihat Dua Orang Tokoh Silat Istana Ikut Dalam Rombongan Itu Lain Yang Dikejar Lain Yang Didapat Salah Seorang Perwira Kerajaan Berseru Ketika Melihat Siapa Adanya Orang Berbaju Hitang Yang Tengah Berusaha Bangkit Dengan Susah Payah Salah Seorang Tokoh Silat Berkata Lantang Dari Atas Kudanya Beberapa Waktu Yang Lalu Dia Bersama Dua Kamratnya Membunuh Habis Pasukan Kita Tunggu Apa Lagi Bereskan Dia Sekarang Juga Tahan Dulu Teriak Sembung Sengkolo Bukankah Kalian Tengah Mengejar Kalimundu Putratu Menggung Surobledek Bagaimana Kau Bisa Tahu Balas Bertanya Tokoh Silat Kedua Jangan Jangan Kau Ikut Berkomplot Dengan Pemuda Itu Aku Bersedia Membuat Perjanjian Berkata Sembung Sengkolo Dia Sudah Melihat Tak Berakal Bisa Lops Dari Tempat Itu Karena Itu Kini Dia Pergunakan Kecerdikan Akal Perjanjian Apa Yang Hendak Kau Buat Tanya Perwira Kerajaan Yang Berada Di Depan Sembung Sengkolo Aku Akan Tunjukkan Kemana Larinya Kalimundu Untuk Itu Mendamprat Tapi Tokoh Silat Pertama Angkat Tangannya Dan Berkata Baik Perjanjian Dia Setujui Katakan Kejurusan Mana Larinya Kalimundu Sembung Sengkolo Menunjuk Ke Barat Ke Arah Lenyap nya Kalimundu Dia Baru Kejurusan Sana Katanya Bagus Kau Bebas Dan Boleh Pergi Ujar Tokoh Silat Pertama Begitu Sembung Sengkolo Memutar Tubuh Dia Memberi Isyarat Pada Perwira Yang Ada Di Sebelah Kiri Perwira Ini Cepat Menyambar Tombak Salah Seorang Prajurit Lalu Senjata Ini Dilemparkannya Ke Arah Punggung Sengkolo Bangsat Pengecut Curang Terlak Sengkolo Telinganya Telah Lebih Dahulu Menangkap Suara Bersiurnya Tombak Yang Dilemparkan Secepat Kilat Dia Bergerak Ke Kiri Lalu Membalik Begitu Tombak Lewat Disampingnya Segera Ditangkapnya Lalu Dengan Senjata Itu Di Tangan Dia Mengamuk Penuh Kemarahan Dua Kali Tombak Itu Dikempelangkannya Dua Kali Terdengar Suara Jerit Prajurit Yang Kena Hantam Keduanya Langsung Jatuh Dari Atas Kuda Satu Patah Lehernya Satu Lagi Pecah Kepalanya Kena Kempelangan Tapi Tombak Di Tangan Sebelum Sengkolo Sendiri Patah Dua Dengan Patahan Tombak Di Tangan Orang Kedua Dari Tiga Iblis Bergigi Biru Itu Lanjutkan Amukannya Korban Ketiga Terguling Dengan Perut Bobol Sewaktu Sembung Sengkolo Hendak Mengambil Korban Keempat Tokoh Silat Istana Yang Tadi Memberi Isyarat Untuk Membunuh Sembung Sengkolo Serta Merta Melompat Dari Atas Kudanya Sambil Melompat Dia Lepaskan Satu Pukulan Tangan Kiri Dan Mengandung Tenaga Dalam Tinggi Sembung Sengkolo Kertakan Rahang Berkelit Ke kiri Lalu Lemparkan Patahan Tombak Yang Masih Dipegangnya Ke Arah Tokoh Silat Itu Yang Diserang Menangkis Dengan Lengan Kanan Tombak Dan Lengan Beradu Tombak Mental Patah Dua Sedang Seng Tokoh Silat Menyeringai Sambil Tegak Berkacak Pinggang Keparat Senta Sembung Sengkolo Kalau Kau Berani Berkelahi Satu Lawan Satu Aku Bersumbah Mengadu Nyawa Denganmu Apa Kemauanmu Aku Turuti Malam Ini Nyawamu Akanku Kirim Ke Akhirat Sebagai Pembalas Kematian Seorang Prajurit Yang Pernah Kau Bunuh Bersama Dua Kawanmu Dan Prajurit Itu Adalah Anakku Sendiri Tokoh Silat Istana Itu Salurkan Seluruh Tenaga Dalamnya Ketangan Kulan Tangan Kanan Sengaja Tidak Langsung Dilaksanakan Karena Dia Ingin Melampiaskan Sakit Hati Dendam Kesumatnya Melihat Lawan Menendang Sembung Sengkolo Melompat Tangan Kanannya Meneru Ke Arah Batok Kepala Lawan Yang Hendak Dikemplang Batok Kepalanya Segera Pergunakan Tangan Kanan Untuk Menangkis Sembung Sengkolo Telah Menyaksikan Kehebatan Tangan Lawan Tak Berani Melancarkan Tendangan Lima Jurus Berlalu Dengan Cepat Namun Saat Itu Keadaan Sembung Sengkolo Sudah Banyak Cideranya Terutama Ketika Tadi Dia Mendapat Hantaman Pukulan Dan Tendangan Mahluk Yang Tidak Kelihatan Yang Telah Memantu Kalimundu Secara Aneh Setelah Menempur Lawan Terus-terusan Akhirnya Sembung Sengkolo Lemas Sendiri Saat Itulah Lawan Mengirimkan Serangan Balik Secara Bertubi Sembung Sengkolo Tak Sanggup Bertahan Tak Mampu Berkelit Tubuh Dan Kepalanya Menjadi Bulan-bulanan Pukulan Serta Tendangan Lawan Tulang-tulangnya Berpatahan Salah Satu Matanya Wancur Hidungnya Melesak Dan Bibirnya Pecah Orang Kedua Dari Tiga Iblis Bergigi Biru Itu Akhirnya Tergelimpang Di Tanah Mengerang Panjang Beberapa Kali Lalu Diam Tanda Kudanya Seperti Dikejar Setan Dia Tidak Tau Lagi Ke Arah Mana Binantang Itu Berlari Menjelang Tengah Malam Kuda Yang Kehabisan Tenaga Karena Dipacu Terus Itu Akhirnya Tersungkur Di Antara Semak Melukar Kalimundu Sendiri Terpelanting Dan Bergulingan Di Tanah Masih Untung Tubuh Atau Kepalanya Tidak Sempat Menghantam Batang Batang Pohon Yang Banyak Bertumbuhan Di Tempat Itu Hidungnya Mencium Bau Busuk Dan Itu Bukan Bau Busuk Luka Di Tangan Kirinya Namun Dia Tak Lagi Memperdulikan Keadaan Di Sekitarnya Sekujur Tubuhnya Terasa Sakit Seperti Dirajam Luka Di Tangan Mendenyut Sakit Tiada Hentli Antara Sadar Dan Tiada Kalimundu Terhampar Di Tanah Pada Saat Itulah Dia Mendengar Suara Tawa Bergelak Roh Pembawa Kutuk Suara Tanpa Rupa Itu Muncul Kembali Kalimundu Aku Datang Lagi Aku Puas Berhasil Menyelamatkan Mu Dari Tangan Senung Sengkolo Beberapa Saat Lagi Pagi Akan Datang Seng Surya Akan Muncul Saat Itulah Puncak Kepuasaanku Akan Sampal Kutukanku Akan Menjadi Kenyataan Ha 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 Mahluk Latnat Pergi Kau Dari Sini Teriak Kalimundu Aku Akan Pergi Kalimundu Aku Akan Pergi Aku Akan Menunggu Mudi Heng Kubur Ha 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 Kau Dengar Kalimundu Aku Akan Menunggu Mudi Heng Kubur Ha 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 Kalimundu Kumpulkan Seluruh Sisa Tenaganya Yang Ada Dia Memukul Kesana Kemari Tapi Hanya Menghantam Udara Kosong Kelemasan Akhirnya Pemuda Ini Jatuh Terduduk Lalu Rebah Ketanah Kalimundu Tidak Tau Pasti Berapa Lama Dia Terkapar Di Pinggiran Rimba Belantara Itu Juga Tidak Tau Apakah Sebelumnya Dia Telah Tertidur Atau Berada Dalam Keadaan Pingsan Di Tempat Itu Sekujur Tubuhnya Terasa Sangat Sakit Tulang Tulang Nyalaksana Bertanggalan Dari Persendian Dan Dari Kesemua Itu Luka Di Tangan Kirinya Mendenyut Sakit Luar Biasa Membuat Dia Keluarkan Keringat Dingin Dan Percikan Air Mata Kiranya Penderitaannya Tidak Sampai Di Situ Karena Begitu Dia Bangkit Dan Baru Saja Sempat Berdiri Di Atas Kedua Kakinya Tiba-tiba Terdengar Seruan Keras Kawan Kawan Akhirnya Kita Temui Juga Anak Pemberontak Pembunuh Pangeran Saru Aling Lekas Kurung Tempat Ini Dengan Terkejut Kali Mundo Berpaling Kearah Datangnya Suara Seruan Itu Ketika Dia Kemudian Memandang Berkeliling Ciutlah Nyalinya Di Tempat Itu Kini Mengurung Dua Orang Perwira Tinggi Serta Dua Orang Tokoh Silat Istana Lengkap Dengan Pasukan Berjumlah Hampir Dua Lusin Melawan Pasti Pencuma Tidak Melawan Dia Akan Ditangkap Lalu Dijatui Hukuman Gantung Bahkan Mungkin Juga Dia Tidak Akan Sempat Menjalani Pengusutan Secara Hukum Tapi Langsung Dicincang Di Tempat Itu Apa Mau Kalian Kalimundu Membentak Coba Menguasai Keadaan Kami Inginkan Kepalamu Jawab Perwira Tinggi Di Sebelah Kanan Dengan Suara Tandas Dan Pendangan Wajah Dingin Kalau Itu Yang Kau Inginkan Mari Kita Bertempur Satu Dengan Tangan Kosong Atau Pakai Senjata Dua Perwira Tinggi Dan Dua Tokoh Silat Tertawa Lebar Tokoh Silat Berpakaian Ungu Membuka Mulut Tindakan Itu Hanya Berlaku Bagi Mereka Yang Berjuang Di Jalan Kebenaran Ayahmu Seorang Penghianak Yang Hendak Menggulingkan Sultan Kau Pasti Bangsa Anjing Pemberontak Juga Pembunuhan Yang Kau Lakukan Atas Pangeran Waling Sudah Cukup Alasan Bagi Kami Untuk Mencincang Tubuhmu Saat Ini Juga Bicaramu Keren Amat Tentang Segala Macam Tindakan Adil Dan Kebenaran Jika Pangeran Keparat Itu Masih Hidup Apakah Kalian Juga Akan Menjatuhkan Hukuman Berat Atas Dirinya Setelah Kalian Tahu Bagaimana Dia Mempergunakan Kesempatan Dan Tipu Daya Untuk Menggauli Ibuku Secara Melihat Kera Kalian Hendak Bertindak Aku Yakin Sifat Kalian Tidak Jauh Berbeda Dengan Pangeran Mesung Itu Marahlah Kedua Perwira Dan Dua Tokoh Silat Istana Itu Wajah Mereka Menjadi Merah Dan Kaku Membesi Tanpa Banyak Bicara Lagi Kempat Langsung Melompati Kalimundu Dengan Segap Kalimundu Membuat Gerakan Mundur Sampai Dua Tombak Lalu Dengan Tangan Kanannya Dia Menghantam Ke Arah Tokoh Silat Yang Tadi Bicara Sesiur Angin Menerpa Orang Yang Diserang Menghindar Kesamping Lalu Balas Menghantam Ternyata Saat Ilu Tiga Orang Lainnya Juga Ikut Melepaskan Pukulan Tangan Kosong Kalimundu Jatuhkan Diri Dua Pukulan Jarak Jauh Itu Memang Sempat Dikelitnya Tapi Dua Lainnya Tepat Menghantam Dada Perutnya Kalimundu Menjerit Keras Tubuhnya Mencelat Perutnya Serasa Pecah Sedang Dadanya Seperti Ditabrak Batu Besar Dari Mulutnya Kelihatan Ada Darah Mengucur Saat Itulah Terdengar Suara Tertawa Kalimundu Siksaan Atas Dirimu Hampir Lengkap Ha 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 Ajalmu Akan Segera Tiba Tapi Kematianmu Tidak Seenak Menghirup Udara Pagi Ha Ha Bangsat Kertak Kalimundu Begitu Dia Mengenali Suara Makhluk Yang Menyebut Dirinya Sebagai Roh Pembawa Kutuk Itu Di Hadapannya Empat Lawan Langkah Mendatangi Satu Langkah Kalimundu Bersurut Satu Langkah Mereka Maju Mengikuti Pemuda Itu Mundur Terus Badannya Tidak Serasa Badan Lagi Dia Sadar Tak Apapun Yang Bisa Dilakukannya Untuk Menyelamatkan Diri Dia Mundur Terus Bukan Melangkah Tapi Berusaha Melompat Untuk Memperjauh Jarak Dengan Orang Orang Itu Mundur Kalimundu Mundur Terus Lekas Cari Selamat Tapi Apakah Kau Mampu Mencari Selamat Ha 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 Suara Roh Itu Kembali Terdengar Walau Hatinya Menyumpah Habis Habisan Tapi Memang Tak Ada Yang Bisa Dilakukan Kalimundu Pemuda Ini Membuat Lompatan Lagi Beberapa Kali Tapi Tiba-tiba Tubuhnya Terpelosok Jatuh Kedalam Lobang Pagi Itu Sesuai Rencana Wiro Dan Cempaka Telah Mulai Menggali Liang Lahat Untuk Jenasah Kita Likumba Yang Telah Sangat Terusak Dan Berbau Busuk Itu Untuk Memudahkan Penguburan Keduanya Tidak Menggali Lobang Kubur Baru Tapi Memperbesar Lobang Yang Sudah Ada Yaitu Dimana Kita Likumba Sebelumnya Dikuburkan Hidup-hidup Dalam Keadaan Tegak Malam Tadi Aku Mendengar Seperti Ada Suara Drap Kaki Kuda Di Sekitar Sini Berkata Cempaka Sambil Menancapkan Sekop Lalu Mengeluarkan Tanah Dari Dalam Lobang Pendengar 212 Tersenyum Kalau Kita Sedang Takut Suara Angim Pun Terdengar Seperti Suara Setan Berkelebat Suara Desir Daun Bisa Terdengar Seperti Suara Drap Kaki Kuda Siapa Bilang Aku Takut Tadi Malam Sanggah Cempaka Buktinya Kau Tidak Ingin Aku Jauh Jauh Dari Perapian Minta Aku Berjaga Jaga Semalam Suntuk Aku Tidak Takut Pada Segala Macam Setan Atau Jin Apalagi Pada Manusla Yang Aku Khawatir Adalah Kalau Kalau Ada Kau Tidak Tau Kalau Aku Termasuk Binatang Berbisa Juga Ujar Wiro Cempaka Cemberut Dan Hendak Menyahuti Tapi Wiro Memberi Isyarat Gerakan Tangan Aku Mendengar Ada Suara Kaki Kuda Di Sebelah Sana Banyak Sekali Baru Saja Wiro Berkata Begitu Tiba-tiba Terdengar Bentak Kawan-kawan Akhirnya Kita Temui Juga Anak Pemborantak Pembunuhan Pangeran Lekas Kurung Tempat Ini Wiro Dan Cempaka Serta Merta Hentikan Pekerjaan Mereka Menggali Lobang Aku Akan Menyelidik Kesebelah Sana Kata Wiro Pula Tunggu Dulu Jangan Tinggalkan Aku Sendiri Di Sini Lagi Pula Lobang Ini Sudah Cukup Besar Jika Jenasah Orang Tua Ini Tidak Dipegangi Pasti Rebah Kedalam Lobang Sebaiknya Kita Rebahkan Saja Ujar Wiro Karena Jenasah Yang Sudah Membusuk Dan Rusak Itu Tak Mungkin Dipegang Wiro Dan Cempaka Terpaksa Pergunakan Sekop Dan Pacul Untuk Merebahkan Mayat Kita Likumba Kedasar Lobang Selagi Keduanya Dengan Susah Payah Melakukan Hal Itu Tiba-tiba Muncul Seorang Pemuda Berpakaian Merah Dalam Keadaan Babak Belur Dan Mulut Bercelembong Darah Telinga Kirinya Sumplung Orang Ini Melangkah Mundur Mundur Dan Wajahnya Jelas Menunjukkan Rasa Ketakutan Sesaat Kemudian Wiro Dan Cempaka Baru Mengetahui Apa Yang Membuatnya Ketakutan Di Seberang Sana Ada Empat Orang Mengejar Dan Di Sekitar Mereka Tampak Dualusin Perajurit Kerajaan Mengurung Wiro Berbisik Cempaka Sambil Tancap Sekop Di Pinggir Lobang Orang Berbaju Merah Itu Dia Adalah Kalimundu Pemuda Murid Kitalikumba Yang Kucari Belum Sempat Si Gadis Menyelesaikan Kata-katanya Pemuda Baju Merah Yang Memang Kalimundu Adanya Karena Melangkah Mundur Dan Berada Dalam Keadaan Ketakutan Tau-tau Jatuh Terperosok Kedalam Lobang Yang Baru Digali Tubuhnya Langsung Saling Tindih Dengan Mayat Kitalikumba Kepalanya Sempat Berbenturan Dengan Tengkorak Kepala Detik Itu Pula Di Dalam Liang Kubur Yang Baru Digali Itu Mengumandang Tawa Bergelak Tawa Yang Tak Asing Lagi Yaitu Tawa Roh Pembawa Kutu Kutuku Berlaku Sudah Kalimundu Hahaha Apa Yang Kau Lakukan Terhadapku Saat Ini Akan Segera Terjadi Atas Dirimu Kita Mati Satu Kubur Hahaha Kalimundu Meraung Keras Wajahnya Pucat Pasih Dan Sekujur Tubuhnya Bergeletar Dia Berusaha Keluar Dengan Menggapai Pinggiran Lobang Tapi Dia Tidak Punya Daya Lagi Untuk Mengangkat Tubuhnya Sendiri Keluar Dari Lobang Itu Dan Di Saat Itu Pula Salah Seorang Perwira Tinggi Yang Tegak Di Tepi Lobang Meri Berikan Perintah Timbunkan Tanah Ke Dalam Lobang Kubur Pemberontak Dan Bunuh Kalian Boleh Bunuh Aku Sekarang Juga Penggal Kepalaku Tapi Jangan Kubur Aku Hidup Hidup Di Dalam Lobang Terdengar Sahutan Roh Pembawa Kutub Kau Takut Kalimundu Jangan Takut Aku Menemanimu Di Liang Kubur Ini Ha Ha Dua Orang Perajurit Melompat Turun Dari Kuda Yang Satu Mencabut Sekop Yang Ditancapkan Cempaka Di Tanah Satunya Lagi Mengambil Pacul Dari Tangan Pendekar 212 Wiro Sableng Keduanya Langsung Menimbulkan Tanah Kedalam Lobang Tanpa Memperdulikan Jeritan Kalimundu Lalu Ada Beberapa Perajurit Lagi Yang Membantu Dengan Mempergunakan Kaki Mereka Ikut Mengurukan Tanah Kedalam Lobang Cempaka Dan Wiro Hanya Bisa Tegak Tertegun Menyaksikan Apa Yang Terjadi Dalam Waktu Singkat Tanah Kalimundu Sampai Sebatas Leher Tenggelam Dalam Tanah Hanya Kepalanya Saja Yang Tinggal Tersembul Teriakannya Keras Mengerikan Namun Lambat Laun Suaranya Jadi Parau Dan Akhirnya Tak Ada Suara Lagi Yang Keluar Dari Mulut Itu Kecuali Erangan Cempaka Menyaksikan Dengan Mad Mendelik Dan Bulu Tengkuk Merinding Apa Yang Dilakukan Kalimundu Beberapa Waktu Lalu Terhadap Gurunya Seolah Terbayang Kembali Di Depan Mad Gadis Itu Dan Kini Hal Yang Sama Terjadi Atas Diri Murid Jahat Itu Sesaat Sunyi Lalu Di udara Ada Suara Menggelepar Gelapar Dan Kepakan Sayap Melayang Rendah Cempaka Mendongak Diikuti Yang Lain-lainnya Burung Burung Nazar Pemakan Maya Telah Muncul Di Atas Sana Kalimundu Juga Melihat Burung Matanya Membeliak Mulutnya Terbuka Tapi Tak Ada Teriakan Yang Keluar Dari Mulut Itu Anak Anak Muda Siapa Kalian Dan Sedang Berbuat Apa Di Tempat Ini Tiba-tiba Salah Seorang Perwira Tinggi Ajukan Pertanyaan Cempaka Tampak Gugup Tapi Wiro Cepat Menjawab Kami Kakak Beradik Petani Tinggal Di Timur Hutan Ini Kami Tengah Mencari Kayu Lalu Mencium Bau Busuk Ketika Menyelidiki Kami Temui Mayat Yang Sudah Membusuk Lalu Karena Tidak Tega Kami Membuat Lobang Kubur Agar Mayat Itu Bisa Dikebumikan Sewajarnya Hmm Begetu Yang Berkata Adalah Salah Seorang Dar Dua Tokoh Silat Istana Dia Mengusap Usap Dagunya Sambil Tersenyum Sepasang Matanya Yang Tajam Tiba-tiba Melihat Retan Angka 212 Yang Tertera Di Dada Wiro Dan Agak Tertutup Oleh Coreng Cemereng Tanah Liat Cepat-cepat Tokoh Silat Ini Turun Dari Kudanya Dan Menjura Dalam-dalam Di Hadapan Wiro Tentu Saja Hal Ini Membuat Heran Semua Orang Termasuk Cempaka Sahabis Menjura Orang Itu Berkata Mohon Maaf Pendekar Besar Mataku Yang Tua Tidak Mengenali Gunung Merapi Di Depan Hidung Orang Itu Menjura Sekali Lagi Lalu Memberi Isyarat Pada Rombongannya Untuk Meninggalkan Tempat Itu Setelah Berlalu Sekitar Seratus Tombak Salah Seorang Perwira Tinggi Bertanya Pada Si Tokoh Silat Kau Menyebut Pemuda Gondrong Itu Dengan Panggilan Pendekar Besar Siapakah Dia Sebenarnya Yang Ditanya Menghlas Nafas Panjang Baru Menjawab Dia Adalah Pendekar Kapak Maut Naga Gen 212 Beberapa Tahun Yang Silam Dia Berkali-kali Membantu Kerajaan Ketika Berada Dalam Bahaya Terkejutlah Semua Orang Mendengar Keterangan Itu Dua Perwira Tinggi Saling Berpandangan Yang Seorang Berkata Kalau Itu Memang Pendekar 212 Wiro Sableng Kita Berkewajiban Mengundangnya Ke Istana Lalu Diikuti Oleh Temannya Dia Kembali Ketempat Di mana Tapi Ketika Sampai Di tempat Itu Sepasang Muda Mudi Tersebut Tak Lagi Di situ Yang Ada Belasan Burung Nazar Berebut Cepat Mematoki Kepala Kalimundu Tamat